selamat malam selamat malam yuk guys live selamat menikmati selamat malam 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 saya iniernyik bahwa ini punya batin kita ini kok belakang gue bisa blur gitu so much biasa prova ga anjir belakang gue bisa blur lho guys gak sih, kalo aku gks aku mau dua orang belakang bolt karena bisa blur gitu lho self back hati hati iya bang Ya, hati-hati bang Bu enggak tuh gua Tua banget kah? Iya makasih ya bang Iya kak Iya masih Berantem anjir Nah grafik gua bagus guys Bisa 9-1-1 gak sih? 9-1-1 gak sih? 9-1-1 kita duduk disana yuk Yuk Eh tapi terang banget jok Bentar bentar Keterangan gak sih? Hah bikin Twitter? Oh ya oke Biar pedagangnya tuh mikir Teh He Ja Tid apa ya aduh lapor kasian lambung ada tada 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 kamu dimana Saya jemput di gudang gak? Gudang? Gudang? Ya kemarin Abis ini di gudang Oke Bentar ya Mau kesana Sayang Sayang Bim masuk kota Oh iya kan? Udah dateng dia Mau jemput gak di gudang? Daripada kita ngegabut disini Nunggu pedagang lama? Bim bangun Udah udah bangun Astaghfirullah Kaget gue Hai Apa? Itu temen saya katanya mau Ini kita nomor kakak Nomor togel Apa? Nomor togel Bentar Bim Apa nomor ATM? Nomor ATM juga boleh Kalian kerja apa sih? Kalian kerja apa sih? Pengangguran Pengangguran yaudah Gue kasih nomor Ntar gue kasih kerjaan Mau gak? Positif Positif Maksudnya enak Nanti biar dapet duit juga Banyak Mau lu Aku samperin Ayo kesana Ayo kesana Sanji Oh yaudah Sanji gak ikut? Aku tunggu disini Yaudah kalau gitu Sampai gak jelas Itu siapa oi Orang-orang Orang-orang ini Fans-fans saya itu Kak Biasa suka gitu dia Mobil doang Kamu ngapain Abang sini deh Abang sini Siapa? Ya yang tadi mau minta nomor Gak Enggak Bukan aku Bias sebenernya Kemarin habis bisnis Gitu tuh bang 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 Ini yang mau minta nomor yang mana? Gitu tuh Gitu tuh Itu udah Gue ada nomor Udah tuh Gitu tuh Ntar Nama gue udah ada di kontak lu Ntar kalau misalnya kalian punya Kayak bahan tambang Atau kayu Atau apapun Ntar pakaian apa-apa Hubungin gue ya Oke Yaudah thank you Siapa namanya tadi? Zion Zion Satunya Satunya Nama saya Jahal Eh Jahal bang Jahal kak Aku nih kalau ngomong sama C ini Agak-agak grogi nih Aduh Nget kawan kamu udah punya cewek Agak tuh ya Agak tuh ya kalian Udah Itu nomor gue ada di temen lu Ntar Enggak kak Saya gak minta nomor kakak Oh yaudah pokoknya Pokoknya gue udah kasih nomor Ya kan Dah Gue njemput temen gue dulu Gue temen-temen Oke Ati-atih ya Sardi Eh salah Ati-atih Zion Duluhan ya Waduh amat laji Ngapain itu Enggak Enggak Eh jangan Ya udah panggilan gue Sardi Siap Ya gitu halo Bentar dek Ati-atih ya man Gua gak bisa manter suara Halo 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 Wah langsung halus gitu ya Kayak bisa ya kayak gitu kayaknya Ada ada mobil Astagfirullahaladzim Kenapa bisa dong bang Kenapa Ada mau ketemu Siapa Namanya Roland Oh iya Tunggu bentar Gue jemput Pem dulu Tungg Sherlock 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 Abang-abang ganteng Jangan berantem mulu Sanjipun Kenapa dikunci ini mobilnya Kenapa Ini siapa itu Itu temen abang tuh Itu Itu Baju-baju Eh ini Duluhan bang Duluhan bang Ntar kabarin ya bang Hati-hati kak Yuk Mereka kabarin kemana kak Bentar Nama masuk Buka kak Mobil lo Dah Dah-dah Sanjikun Mana temen fans gue tadi mana Fans Gak udah Gua haruslah dilanjut Tanjing Fans Astaga Mereka Bentar guys Maafin Halo Rafli Halo Andre Heikal Hai hai Aduh Mereka ternyata Ini dong Bukan gue mixing Tapi Eh bentar Mana sih Bukan gue mixing Guys Cuman ternyata Anak-anak yang kenal gue Eh mana ya Terus ya Anjing 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 Sambar Sambar Otw Astaga Oh Ente banget dah Lu Iya Boleh Sebentar Sebentar Wait Wait Bentar Bentar guys Kamu nyetir dulu ya Sayang Ini aku ada panggilan Bentar Ada panggilan Kamu nyetir ya Udah Bentar Bentar Ada panggilan di atas Bentar 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 ya guys Ya Banyak apa di sini Kembali Aku di Clear Senam Tum Tum Anak-anak Terima kasih. 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 kipar bapak kau lu adik ipar apa kabar anjing yaudah ini kalau lu mau besok hubungin mando lu kenapa ilang-ilangan tahu eh adik gua kemarin babayu disini siapa tuh kenapa aku kangen enggak kemana eh eh family gatheringnya ntar dulu eh enggak gitu cowok emang salah ya begitu eh adek gua kenapa kemarin sendirian datengnya anjing nomor gua triple eh rumah kalian hubungannya gimana sih baik-baik apa gimana sih baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik ngegas anjir mengenak kon ngegas banget itu siapa sih lu sampe siapa sih itu siapa itu siapa itu siapa Hah anak-anaknya wipol wipol teh apa wipol wapol wapol oh wapol pinjem kerek ya nggak ngerokok eh ada pingpom Bang Bin kemana ya Bang ya Allah ya ampun lan makin gede aja kamu makin gede apanya punya korek ya kamu kantong berapa ya nama lu siapa tunggu nongkrongan di betak temen gua kayak ya ya terus kenapa gimana-gimana ada yang bisa gua banting lu gimana sekarang lu kerja apa sekarang nganying kalau aku sih Bang Sanji BFL my life BFL my life terus lu sekarang mau ngapain kehidupan lu di sini mau ngapain Astagfirullah mati lu mati lu orang ini kalau sumpah dia terjun gua ngakak sih eh oh enggak ada sopan-sumpah aku tembak lu lupa laut siapa namanya siapa nama aku Felix Felix wipol tuh siapa yang wipol pembersih lantai Iya itu maksudnya aku tahu buat ngorek-ngorek ngosek-ngosek WC lu kenalin dulu itu ya itu ini temen gua dari Jepang Aniki Aniki sepertinya harus berkacar dulu ya ah kenapa itu sebelum Aniki menyebutkan saya jelek mendingan itu saya dulu di sprem mobil ini ini Sanji itu dia itu adik ipar aku yang aku nggak tahu sekarang kejelasannya gimana sama adik aku tuh oh oke gantangan aku siapa namanya kanji lu pikir tepung iya gantangan saya Aniki merasa ganteng tapi Aniki belum punya pasangan seperti yang nih waduh tapi istrinya nggak tahu ngakuin apa nggak ya iya belum pernah kan baru ketemu Sanji kun saya pernah lihat Aniki Oh Sanji udah kenalan sama adik gua Pao cuman elunya doang kemarin nggak ada Anjing udah kenalan sama Aiko Aiko cantik katanya jadi di kota aku tuh lagi banyak bisnis yang aku jalanin jadi dia lagi ngejalanin bisnis itu kalian nggak masuk bareng sekarang nanti kerja apa nih ya itu buat panas polisi ngapain sih Pao ya itu saat itu seperti itu lagi gua ngebayin coba Cok kok kayak kuda lu barusan ini kita usir lepon C sebentar kita usir gimana supaya jalan kaki nan Oh setiap tuh ane ke Hai kok dorong aja itu anak awas dek lu jatuh gua tabok lu anjir itu tapi berkurang itu kenapa pantatnya gitu anjir nggak cepet mending lu cabut dari sini jalan kaki cepet mesti nggak di nganterin nggak ada udah cepet sebentar aku telepon temanku jadi dibawa dibawa jangan di atas lepet juga warni bawah terjebutnya di bawah ke bawah jancur mau gak kerjaan kok enggak gua per orang lain nih buruk eh jangan rata-kanan anjing eh eh si Pao ha ha untung udah streamer mod haa hee jancur Oh itu hidupin di handphone kau aneki udah sudah Neki sudah Neki pun ada mantepnya itu Neki wah eh serem banget suaranya anjir Oh iya gimana Neki Neki namanya Neki siapa saya kebetulan nama saya Roland 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 ya tapi itu itu nama panggilan saya nama asli saya tuh panggil aja don don ya dan you worry don't you worry don't tiga itu senama nih yang sering disebutnya Iya 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 sering turut soalnya sering turut Iya sukanya bobok deh kira mantan komedi dah baru dibilang istri gue nih Halo sayang anjay bye di ini lagi sama Hanabi nih lagi 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 ngejual Hanabi kenapa sayang lakoblok dia mau jualan katanya dia mau mau jualan maksudnya ada barang yang mau dijualnya gitu jadi jual Hanabi gitu kamu dimana sayang biar aku jemput enggak papa enggak papa enggak ngejualan 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 ya eh mending gua aja yang ngejemput deh kalian ngomongin disini heh mending gue ngejemput ngejualan 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 aku berjualan ya suruh 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 Sherlock ke aku di Garkot sayang dimana di Garkot ya udah gue jemput senjikun pinye mobil senjikun между Law Rück jemand kau ngejualan kau ya kan siapa tahu atau misalnya kedua ngukan pembahasan bisnis hari yang ngejemputmu siapa ya enggak anak-anak minta tolong kalau enggak sendiri aku di iya kamu tapi kan kalau lagi sibuk kan aku bisa mandiri kan barusan enggak sibuk apa yang sibuk ya ngurusin bisnis kayak ngomong sama Sanji gitu kan udah lama juga prolan siapa siapa rencananya digarkot salah pencet anjir lah tau lo bego lo bisa masuk lagi enggak anjir enggak bisa cok 123 per 21 20 gimana ceritanya Pak bisa banget ya nge-drift gitu Ayang gimana kerjaan kamu di luar negeri baik-baik kah hand ya ntar mana dia aku teleponnya Mana dia? Halo? Kamu di mana? Baby Mana sayang? Di garkot Di garkot sebelah mana? Di belakang Oh di belakang, kan ada belakang yang Yaudah, ini aku naik mobil putih ya Belakang banget Belakang banget di garkot ya Nggak ada belakang banget Oh, nggak ada belakang banget Mau belakang putih, kelihatan nggak? Oh, ini, ini, ini Oren ya? Oke Ya Yaudah, oke, bye Belakangnya Aku balikin dulu ke tepiknya Aku mau aja sama dulu deh Ya, apa? Bewok, kan? Bukan Ya Bewok, yaudah Tapi ada dia Ada dia, dimana Bewok? Bentar, coba aku turun ya Siapa tuh? Bentar Aku pengen ketemu abangku Bentar ya Dari abangku Siapa nih? Aku Didin Didin? Iya Didin siapa? Didin tak dingding Oh, bukan ya? Itu lagi kan? Oh, mobil gue hilang di tokohnya Bilangin aja, salam dari abangku aceng Aceh Eh, masuk, kan? Ini Kamu Dapet salam dari Adiknya Aceh, katanya Dindin Didin? Iya, kan? Dia kenal kamu Kenal sama Coki Kenal sama Vijay Entahlah Dia bilang dia adiknya Aceh Anjing, Ataik Malah kepencet diskonek Didin Nah, terus gimana, anjir? Didin, gue nanti Terus gimana, anjir? Tuh, satu, dua, dua Lu coba masuk deh Gak apa-apa, antri Iya, aku udah sama Nabi Oke, ya Selam aja ya Love you too Love you too Abang duluan ya Oke, oke Katanya Si Aceh suruh pulang gitu katanya Si Aceh Bisa Otw Nanti gue telpon Iya, nanti gue telpon Mari, Pak Iya, iya, iya Yuk Mari Yuk Ada abang Pim Hah Mana tuh Ada 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 Siapa Bisa masuk gak Gak di kunci kok Nah, tuh ada abang Pim Halo Halo Coba nih Aiko ya Iya Udah Mau kemana ini Kita kemana nih Balik lah Ke tadi Kamu baru banget mendarat deh Sis Iya Terus mau ngapain Hari ini Gak tau Cuma langsung ketemu sama abang aja Abang siapa? Ayang Iya Kayak ngolan Tadi aku sempet Mobilku dicuri orang Hah? Terus? Ya, tadi aku mau Ini Katanya Sudah di Asuransi Jadi tadi aku mau ke asuransi Siapa yang ngambil? Gak tau Ada orang Aku lagi di toko baju Gak kamu kunci Aku kunci Hai guys How many like you Misha yuk Remote sepertinya Remote Kunci mobilku Agar Rosak Jadi udah ngunci Tapi ternyata belum ngunci Gitu Betul Tati hati ya Besok-besok ya Untung cuma mobil diambil Tapi masalahnya itu Ada apanya Tadi udah sempet Ketemu sama yang juri Terus? Siapa? Di depan garasi kota Aku gak itu Ternyata kayak mau balapan gitu Malam liar sama orang Yaudah deh Ntar kita ngambil Terus Ya Aku coba suruh dia turunkan Dia gak mau Aku udah Kayak masuk gitu Nyoba masuk ke dalam movie Dia udah sempet turun Terus Eh Jalan lagi dia Terus Dikejarkan Sangat pahalan Nah ditodong Sama dia Yaudah gak apa-apa Yang penting ntar diambil aja Yaudah Sertanya itu 15 orang Oke Oke Iya Satu orang dari mobil Berarti 15 nomor Jadi sebenarnya itu Intinya Makan minum dek Kenapa? Makan minum jangan lupa Oh iya Sini Mereka itu bayar juga ke Temen jangan menjauh-jauh Sini Yang tidak tertangkap itu Yang menikmati duitnya Tidak ada pemenang di Balapan ini nih Oke Pemenangnya itu Bagi yang tidak tertangkap Oke oke Kalau menurut gue begitu Boleh 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 Seperti itu Tapi ya intinya itu Kita harus Tracknya itu harus Lari ke dekat kampol Untuk Kita bikin ke arah kampol Tenang saja Neki Kalau masalah track itu Temen-temen aku Banyak yang bisa bikin track Mau meterikan pol 3x 4x 5x Ada Aku share-share guys Lupa guys Polisi itu Ngenotis kita ada Di jalanan Itu udah Mungkin udah 5-6 kali Aku lakukan Nanti deh Cuman beberapa Hari kemarin itu Aku lakuin Sama temen-temen aku Polisi lagi sibuk Aku gak tau Sibuk apa Ternyata Lagi ngurus Bang Woli Adek sini loh Mendekat Kenapa kamu Jauh-jauhan Sini-sini sayang Jangan terlalu jauh Nanti kamu diculik Sama The Demit Oh itu adalah Kisah kelam kita semua ya Ya Kisah Dan jujur Apa yang kau dendamkan Aku juga dendam Ya kita bikin keributan aja Dulu seperti itu nih Ya Keributan Karena aku Agak denger cerita Dari Yang lain-lain Itu masih Tidak full ceritanya Agak denger cerita Bisa ceritain Kenapa Bang Woli bisa meninggal Hah Yang paling tau Jerry sih Ah Jerry Jerry dan Sanji Yang paling tau Pokoknya Yang paling tau itu Jerry nih Iya Kalau cerita pasti Hana tuh gak tau bener deh Masalah kan Mohon maaf ya Hana kan cewek Hana tuh gak ngurusin Masalah gitu-gitu Hana cuman ngurusin Masalah barang-barang Gak usah bawa gender Hana Gak beneran Hana gak ngurusin itu Lagian Hana waktu itu Beberapa kali di luar kota Orang Om Moli Masuk penjara aja Hana baru tau Masalah Soalnya Dia baru nelfon aku Halo Kau kuundang ke parti aku Tapi nanti ku kabarin Aku lagi lari Oke Kutungguin Sampai malam Tiba-tiba aku denger Dia meninggal Apa Maksudnya Apakah itu Kata-kata terakhir dia Yang ngajak aku Terus dia meninggal Oh ya terakhir ya Itulah Polisi juga gak jelas Main asal tembak-tembak aja Itu sih berita yang Hana tau Terakhir Jadi Polisi Gak mau bertanggung jawab Atas penembakan itu Gimana ya Aku tau Bang Moli ini salah Cuman Apakah mereka langsung Tembak Macau orang lagi Orang lagi Pesta gitu Intinya Katanya ada kasus yang Tidak bisa Dibeberkan ke Keluarga juga Terkait Mengapa langsung Terbunuhnya Polisi Polisi Masih Ada Bawa Polisi Itu kejadian Sisara Seridata Waktu itu Kalau bercerita Iya Kalau kasusnya Aku udah lemah Udah tau Apa yang Bersenjata itu Ya Dia membuat senjata Cuman kan kemarin Udah dibilang Tidak Gak jadi Hukum Hukum Betul Tapi Penjara Sumber Hidup Betul Betul Tapi Bang Woli Lari kan Jer Betul Betul Kenapa harus Langsung dihukum Mati Ya Gak tau Tumang kayak Aneh banget kan Polisinya Benar Dari pihak itu Udah Kayak Minta ada Pengadilan Seperti itu Gak dikabulin That's why Oke Menarik Sepertinya Mungkin Sesegera mungkin Kita buat Itu Aneki Untuk buat Pelajaran juga Sama polisinya Terbuat mereka Kewalahan Kewalahan Polisi itu Kewalahan Anike Dengan Keluaran Polisi mungkin Itu Babak awal ya Ya Kita bikin Babak awal itu Kerusuhan Di jalanan Nanti Babak keduanya Tunggu aja Kita bakalan bikin Kota ini Siaga satu Atau siaga dua Atau mungkin Siaga tiga Oke Anike Itu aja sih Terus hari ini Kalian mau ngapain Kamu sama Adi aku Aku sama Jiri sih Lagi Nyari-nyari orang Untuk Ngetor sih Kalian berdua Bebek mau ngapain Hari ini Tadi sama si Nando Cuman gak tau Nando Mana Ya ikut sama aku ya Sayang Mungkin bisa Tolong dibantu Jadi nih Iya Oke Jadi ya Aku ikut kamu ya Kalian Jaga-jaga Jaga diri Kira-kira Gimana Tempat ngumpul Anak-anak mobil Dimana Nanti aku cari Tempat kumpul Yang terbaik Untuk kita Nah Kabarin Nanti Oke Kalau begitu Sudah ini Ada panggilan juga Aku harus ke bengkel Aku harus Kekerjakan Juga Halo Fitur Oke Oke Bentar Nando Manager Gak tau Dia Katanya Susah Masuk lagi Masuk kota Karena Jika kalian Lihat Di berita HP Kalian Di sensus Penduduk Bisa Dilihat Ada Berapa Dia Tidak Bisa Masuk Kembali Saudara-saudara Aduh Ini kita Harus Berhati-hati Sebenarnya Betul Jangan Sampai Kita Terslepet Selepet Selepet Dislepet 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 Selepet Lanjutkan pencarian kita Mana ya? Oh ini loh Nah Aku mau itu Sayang, tiati ya jaga diri Ya Eh, jagain adik gue Apa Enggak dong, pao Udah ya Gila Sini kamu coba sini Aduh Sini kamu coba sini Aduh, aduh, aduh Aman, aman, aman Jangan dulu Apa, siapa namanya? Senjikun Jangan dulu kau terlalu jujur sama orang-orang Meskipun Adik aku Adik kipar Tetap nutupin diriku dulu Jangan dulu, jangan dulu Waktunya, kita lihat dulu dia seperti apa Ya kan? Jangan sampai Nanti kejadian kayak dulu Aku aja, kakaknya Mereka ngilang sesuka hati mereka Muncul sesuka hati mereka Mereka anggap aku apa? Oh iya Jadi Sabar aja sabar Let it flow Biarkan mengalir Oh Oh Jauh banget Yang slangnya cukup Cukup itu panjang Kabel Kabel Eh, kalian mau masuk perusahaan Sanfumi gak? Sanfumi perusahaan apa ya, mohon maaf? Sanji Fumi kok? Maksudnya bidang apa? Yang ini? Unicorn? Iya, yang wanitanya kurang Yang jual-jual itu Oh, Hana jadi apa? Nanti nomor telepon ini Nomor telepon yang dihubungin buat pekerja Harus nelfon kemana, aku masukin nomor kalian gitu loh Masukin aja? Gak apa-apa Hana jadi perantara Yang penting Hana gak ingin nari-nari Bisa hilang palah Hana nih Sebenarnya nomorku udah terlalu terekspos jelas Iya, iya Pakai nama Hana gak apa-apa? Gimana? Mau gak? Gak apa-apa sih Jekradio Nando Bali Alhamdulillah Kalian dimana? Kamu dimana? Eh dia di itu dong Tempat tadi Bukan yang mau ikut si Ghibit si Astaga Ya Allah yang Tunggu bentar ya Coba tanya yang bisa jemput Kita masih di ini Tentang aku, aku minta jemput bewa Iya, iya itu maksudku Langsung beraset dong Laki gua, laki gua Merepet 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 ceder Kamu bawa itu, Kai Bawangan ada bengkel Nanti aja Ya udah Membuka Tapi top speednya Balapan itu Top speednya cuman 200 ya Pim ya Undingannya Gak boleh dari 200 ya Seru kan? Ya Berarti 200 Apa ya Harus di lock speed Harus di lock speed Sanjipim Ada info Kita pindah ke radio 52.7 Kayaknya ada ini deh Siapa? Info dari siapa? Jari-jari Kenapa? Kayaknya ada ini deh Relasi deh Kayaknya si Roland dimasukin deh Ya udah biarin Mereka yang urusannya dulu eh Oh Ya Maksudnya mungkin Bisa neo neo situ Ya karena aku gak tau eh Soalnya dari kemarin Kalau ada apa-apa pindah-pindah bareng Dan itu dimana sih? Tuh kan Lak koplak Paleto Itu yang jadi ambil mobil gak yang kok? Hmm 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 Kalian mau beli buah gak? Siapa yang ingin sakit? Iya siapa yang sakit ya? Nanti kalau ada yang sakit kita beli buah disana ya Kok mau lagi pengen? Hmm Lumayan sih Aduh kalau aku pengen masa aku hamil juga Kan aku sama Pim belum ngapa-ngapain Aduh aduh setirnya kok belok Astaga Ya Allah Pim Yang Kepalaku Aduh 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 Setidaknya kita pakai sabuk ya Setidaknya kita pakai sabuk ya Ya ampun ini gara-gara tadi Celaka Aku melihat tanganmu mengrayangi pahanya Hanabi ya 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 Gak bagus aku tadi mohon maaf Sanjikun Kamu tuh nyetir nyetir aja dulu Ada Sanji ih Panggil Sanji bukan Pak Oli lagi Jangan dibiasain ih Jangan Pak Sanji Jangan Pak Sanji juga Tadi yang pertama Jangan kau biasain dengan panggil Pak Oli waktu itu Biasakan sekarang dirimu manggil Bang Sanji Bang Sanji Bang Sanji Tapi Dokter operasi plastik Bang Sanji ini jago kali ini kayak anak muda Jadi saya pengen manggil Sanji kalau bisa League Sanji Dek Dek lah Tapi sepertinya kita kebisa Sedah apapun itu sebutannya asal jangan menggila nama Orie lagi eh OPA Eh, opa bisa loh Oh, sesuai yang jadi tabrak Ntar kamu ditembak loh Lalu selalu selalu Belum pernah dijadar Abang Abang Setelah aku lambang Berbisnis di luar negeri Perkebunan Perkebunan sudah milik bersama sekarang Yang Maksudku Apakah Petani-petaninya Tetap di lahan yang sama Atau Beda-beda Sudah bedalah Kemarin itu sangat kering sekali lahannya Kapan-kapan aku mau mampir Nanti aku sama Hanya Ke pertanian di ladang terabu ya Tapi disitu Kenapa? Ada ular Hah? Ular? Iya Ular apa Pak? Ular kadut Kalau bahasa Jepangnya ini Ular kadut? Ular kadut? Apa itu ai? Apa itu ular kadut itu? Ular kadut? Aku baru buka Halo saya subscriber baru Halo Devan Gue lagi liat storynya Pacar RP gue di Di ini Di kota Di kota sebelah Cek radio Wah kangen Kangen Tom Bang Sanji Si Chia Gue dulu udah jadi Alicia Bukan jadi Hanabi guys Di radio 9 ya 5277 ya Bang Sanji aku minta ingin Sama JJ sedang healing sebentar Bang Sanji Healing? Healing? Kenapa Pak? Aku tomu santanya Healing? Sedang di Kimonchi liat ini Rencana mau Perasutan Nanti-nanti ngelundung Sudah jadi kan? Congrats kalian berdua Halo Hai Beb Jawaban itu Hai Ben Sepin bro Astaga Tadi Dapet Ketemu Tapi masih kangen Hai 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 Bang Masuk-masuk Jangan Gitu Diteluk Ayol Ini Masih Mau Nya Apa Om Kamu Ngapain Nanti Niki Bisa Lepas Kepalanya Niki Kamu Nggak Kerja Kamu nggak kerja Nggak Aku abis kerjaan Fitr Astaga Harus Kepalanya Mas Mari Mas Adakah Service Sepeda Disini Jangan lupa Maka minum Guys Rata Kanan Petang Keringan Apa Cuma Ada Satu Habis Habis Bisa Ada warung Nggak sih Disini Tadi Nomor Telepon Gua Terluka Dan Menangis Tapi Kuterima Semua Keputusan Yang Telah Kau Buat Satu Yang Harus Kau Tau Ku Menantikan Untuk Kembali Nggak kuat Kalau aku teriak Sekarang Yang ada Satu kosan Gebukin aku Guys Mana Terus aku salah pencet Bobol Nggak lucu Anjir Beli rokok Doang Empat puluh Ribu Mahal Juga Mau bikin Indomie Beli Nggak Aku Pergi Bikin Indomie Dulu Sebentar Harusnya Cepat Sih Aku Laper Udah Jam Sebelas Baru Makan Sekali Ntar Takutnya Udah Keburu Subuh Kita sibuk Sibuk Nggak ngapa-ngapain Jangan sibuk Kalian kapan nikah? Sabtu kalau nggak minggu Nggak jadi nikah Masa nggak penikaman Anjay Nggak jadi nikah Nggak penik Beda Nggak penikah Nggak penikah Bukan yang kemarin Yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Yang luar ini Sakit Jangan berapa-berapa Oh Makasih Yang Itu Engin dong Aku boleh nggak Aku telat ya Lumayan sih Cuma masih belum Nggak ngapa-ngapain Udah sejam yang lalu Itu Temen ya Itu bukan orang Kota sini Iya Udah Itu bukan orang Jadi Gang Kamu masih ingat aku nggak? Adit kan? Adit kan? Kau adit kan? Guys aku boleh nggak sih Bikinin domi dulu Jadi aku AFK Bentar 3 menitan mungkin Wah Suara yang aku Oke Coba tanggadokannya Diputus dulu tuh Dicekek dulu Rasis jaringan Oke Anjay Itu jaringan Apa itu jaringan? Apa itu jaringan? Apa itu jaringan? Apa itu jaringan? Gitu-gitu kalian ya Gitu kalian ya? Oke 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 Lanjutin lagi ngomongin Oh enggak Memang Memang Sebenarnya dia itu Nggak enakan Karena dia masih Tawat buat Aslinya mah dia dokter Gitu Itu siapa? Ya dia ngajarin dokter-dokter Ya mesti di kota-kota sebelah Yang deg-deg-deg Makanya dari Gaya ngomongnya tuh Dawat tahu gitu Aku nih Pas-pasnya Dia ngobrol lagi Wah ini bukan Orang semperang orang Gue lihat gitu Kan di atas Aku ini Di Irving Gim Saya ingat tanya kan Udah Inap aja Soalnya posisinya Sprout Guys kalian izinin aku Nggak sih Masak Indomie dulu Om Hitung Miku Eh kenapa Di sebelah Mayones Bentar Miku Apa Gue bikin Nanti Nihku Siapa Miku 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 Bray Nggak Maksudnya Jadi apa Dia kesini IMS IMS Good Good Halo Aku mau bikin mie dulu Mau foto lagi Halo Mumpung lagi Aku mau bikin mie dulu Foto 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 Semanget Habis Tawarin Habis Tuk Nggak HP Sama Kayak Habis Dikasih harapan Terus Dibuang Lagi Aku Belum Banyak Fotonya Nggak Nggak nanya Pelit banget Yaudah Aku Diam aja Disini Iya Sabar Halo Halo Ada nggak Suaraku Tuh Cinta Kayak Ulat keket Lihat Halo Suaraku ada nggak Si Apaan Si Suara Ada nggak Si Lo Ngomong Dimana Lo Ngomong Dimana Si Yanying Gue Ngomong Disana Tapi Dikecerin Apa Gimana Suara Gue Ada Nggak Gue Nggak Ngomong Sudah Nggak 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 PTT Gua rusak Enggak Enggak PTT Gua rusak Apanya 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 Dikecilin Interkom dulu Dengar aku Ada nggak Suaranya Aku ngomong Ada nggak Suara 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 lu di discord ada suara gua yang nggak isah masuk discord apa sih Enggak ya kan tadi nyulit-nyulit doang Halo apa apa enggak suara iya ngomong apa gampang enggak apa kata-kata aku punya pacar ya ini ada Hanabi ada Pim Hanabi punya pacar, Hanabi kan pacaran sama Pim guys jadi ada pacar makanya udah lama ngebucit si Pimnya baru masuk baru masuk kota tuh kan mencet apa lagi gua aduh 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 halo suara ada nggak? ada, masuk masuk enggak tiba-tiba hening weh takut gua ketarik di demit ah iya gak? what? what the heck? what the fuck? eh tro itu urusin dulu cewe lu tuh liat what the fuck cepak 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 dedet aduh pak cepak dedet nomornya mana tro? hapus nih wah parah lu bentar ya guys ya gua masak mie bentar bentar aja ya bentar aja masak mie gua lapar udah mie udah gua lapar mumpung kita belum ngapa-ngapain nih jadi salun capo salin sali umar bukan salunya salin ya atau enggak kemana asing kompor terus itu udah gocet tolong tolong namanya jangan buat salin ya lumayan ini terus dari aksi bahan lu jangan ini kan kaget jelas banget ngirim ngirim tolong lanjir nggak jelas nging ngirim co eh bisa ngirim video nggak sih di SMS ini disini bisa 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 oke ada terakhir nomor HP jemu berapa tuh coba SMS aku tuh ini apa mau dikasih nomor HP bah ini tuh sabar ya aduh nggak bisa co nggak bisa co ngirim video ayo sumpah grabat di bank kalau ngirim voice note bisa pakai barbisnya astaga mas masih agak berat ya mas mas iya kah di apalagi itu tuh di bagian apa ya di di gimana di terkot iya temkot 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 tak gede pertama lagi mau di minggu depan misalnya target udah 140 ada ada kembali lagi rs pindah sih mas iya rencana mau dibuat ke ini ke apa munci liat eh wah anjir jauh wala iya jadi sebelum meninggal udah cekadulan sebelum meninggal gimana sebelum meninggal cekadulan gimana sih mas iya 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 bener juga ya ah pril pril iya soalnya di soalnya di soalnya di daerah-daerah tapi garkot juga mas berat ya tangkota no aku dibawa rs no berat banget iya tangkota sama garkot iya kenapa sih sekarang bener berat banget sih tuh aku bingung eh gak gak mau ikut gak apa mau berak ya ampun kan tipli 43 kyk tipli Pra wah kalian pakaian selesai nanya orang pengen Oh lagi nyatik-nyatik lagi gue tau sih udah dengerin lu mok PN gua udah pahok mantep lah keren secara cinta tadi apa ini suara cinta itu kan Hai bintar ada telepon teruh mau ikutan ini adalah grup-grup mobil sport bikin kerusuan kron terhantar terhantar hai 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 pembakar kita pimpin Hai ladang boleh bentar ya hai 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 langsung aja ada rencana kemana nggak tahu gabut aja bingung kita ngeladang aja kalau gitu ladang mau berapa ya sejuta 99 kali 4 menit gimana sih aja gila transfer aja biar banyak uang dia sombong udah juta kalau gitu kalian terh 2 juta terh sekalian aja 10 juta eh Fitro ini nggak bayar utang sama dari bengkel lama atau bengkel sekarang saya dua orang yang kamu utangin loh Fitro ikhlas aja ikhlas kan yaudah ikhlas siapa yang kamu utangin kemarin kipeng agar yang nggak pernah kelihatan servis bang servis hati bang servis hati bang kan udah jadi ya gimana sih biar luar dalem ya nggak kalau di tolak nggak mungkin luarnya disemprot imponnya impon impon asik jeje san jeje san asik jeje gimana rasanya jeje slebeo gitu ya jeje jeje mau deh jeje mau deh jeje slebeo dong jeje slebeo jeje dong ntar ntar dulu deh jeje jeje bukan di bukan di itu bukan di dimensi itu bukan di dimensi itu kira jeje yang slebeo jeje itu jeje makin kecil aja jeje apaannya Pim eh eh bang Pim eh apa kabar jeje wah udah lama gak ketemu jeje hitungin wah kalau gue kalau gue cewek udah kayak pelukan aja seperti cepiki jeje hitung-hitung ini udah lama banget Pim gak kepeding nih sama aja aku habis banyak kesibukan di luar sama aja kesibukan apa kamu eh apa M kampus kah eh bukan itu tau pake ditegesin lagi oh gitu baru tau loh aku dia jujur sama kamu ada aku gak berani ngomong dia dia cuman bilangnya ngurusin ngurusin usaha dia gitu oh ternyata itu turunin aku turunin aku turunin turunin gak usah gak usah genung-genung gak usah gak usah ayam kampusnya digeprek ya mau usah beberapa gak usah gak usah turunin aku turunin turunin gak mau gak mau digendong turunin turunin digeprek pedesnya itu kena sempret di paling malamun dan semon hai enggak aku lagi masak ini bagaimana kabar Isra maksudnya makan Isra udah sebelumnya aku makan mie sosok gak kenal lu Isra aku makan kotor kali menurut abang dia kotor kali aku males aku males main GTA lagi udah dua-duanya sama aja kotor kali kalian kotor kamu bisa gak nampol-nampol gitu hati-hati aku jatuh gak aman kamu kan bagaikan magnet bakal nempel terus aman enggak gak mau udah lu sama ayam kampus lu sana ayo makan guys jadi ladang boleh naik mobil aja nih apa naik motor mau naik motor atau mobil sama-sama kimoji apa anjir kimoji driver baby belum dicoba lagi nih mau lu jadi boss lagi apa kak gue mau oh halo bang mogi lama tak berjumpa halo halo mampus bentar-bentar guys bumbunya berantakan 60 juta gue udah berkurang nyampun minta kaksi ya minta kaksi ya bentar astaga minyak-minyak minyak guys guys gue makan ya kalau muter strong gak ada suaranya jadi aku ya coba ya aku tes yang yang biasa aja yang enggak enggak iqah iqah-qah kamu pakai itu enggak pakai yang tadi itu kalau kamu pakai yang tadi Dianu sama Sanji enggak denger suara apa-apa apaan streamer mod makan guys streamer mod itu buat lagu ini ada suaranya enggak musik enggak aman di gue gak ada karena aku pakai pasang headset enggak aku ngetes dan tadi soalnya enggak ada enggak ada enggak ada makanya efektif itu yang ditulis itu makan emi daripada yang Daryl anak pos guys Indomie yang ini mau kemana jalurnya yang baru kebun baru depan-depan dekat perburuan enggak 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 mumpung kita masih nyantai guys mumpung masih nyantai kalau udah ntar perang-perangan di seberang kan di markas oh ya kok dulu ada sungai ini oke oke ini matanya dari tadi nabrek-nabrek mulu perasan aduh beras jadi inget masa muda aku Sanji dimana disini ya siri buat perempuan itu San 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 istri Sanji emaknya siapa udah beristri Kumiko Kumiko berarti San Kumiko Kumiko San Kumiko San San sayang kalau kali ini jangan jangan dikasih pek ya kanan kanan ay naik ke kanan terus kesini kiri 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 dikirin jalan setapak kecil ini ini ya terus terus lurus terus nah disini ini aja hop kalau ada polisi baby driver beraksi oke oke nih hmm kenapa kamu makan dulu pizza atau apa ya burger atau apa utama tuh Sanji ini ada utama aman ay bang Sanji ini ada satu orang relasi aku sama JJ dia ingin bergabung dia bilang ingin mencari kerja yang haram-haram aku tau maksud dia gimana cuman masalahnya dia cuman bisa masuk satu sama minggu karena Senin sampai dia ada urusan di luar negeri itu gimana bang Sanji tetap kita terima oh ini aja utama yang haram-haram kan iya iya suruh ini apa ternak 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 apa baby 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 kaya haram memang kok Pim udah lama gak jumpa kayak gini Pim ya iya maaf kebanyakan gak tau mau bebas mau dilempar ke apa namanya cintai atau sabuk ya Pak oh iya iya justruh aku mau ngobrol sama dia dulu cuman masalahnya dia cuman bisa sabtumah minggu di kota gitu doang tapi aku tekankan nama dia jangan berkhianat gitu aja tidak masalah sebentar ini tidak masalah ya seperti ya yang penting pas sabtumminggu dia semangat masuk atau dia tidak berkhianat gitu aja disini lebih dikit ya guys ya gak sebanyak yang dulu udah udah sudah ngebucin kita pekerja saja sambil makan ngebucin ngebucin ini selamat menikmati ada yang tau harga kulit gak sih? 3.000 sampai 4.000 kalau gak salah eh, gak tau ding, sorry sorry harga lama itu gak ya? bakanya udah jadi 1.000 ya waktu itu paling murah bentar guys 1.000 takut gak worth mereka sering pingsan ambil katanya 2.500 maybe besok Senin ya guys mau meet up sama Britney guys OOC kalau jadi sama Britney sama asap guys kalau jadi pulang kerja selamat menikmati mana tadi? halo assalamualaikum waalaikumsalam, kenapa? ini adiknya lagi kesusan gak mau bantu kah? kenapa? lo dimana? duitnya 200.000 besok harus bayar ini, mobil mobil apa? kamu butuh berapa emang? udah kerja belum? udah berapa hari? aku lagi gini, ngambil-ngambil sini sih yaudah, pintar ya ntar gue kasih seadanya gue ya oke soalnya gue mohon maaf di kota ini kan duit gue ada serinya lo pikir kota yang sebelumnya yang tutup itu oh yang tinggal slash ini ya? tinggal slash give give ha 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 Pak O, Pak O yaudah oke, ntar ntar, ntar gimana? gini aja apaan? ntar ketemuan gue kasih cash gue gak mau transfer aku kan aku kan habis kena sial nih gara-gara Sinte Bangke ini kan kenapa emang? aku tadi siang sama Jerry nyinte berdua terus, nyinte terus nah, baru satu menit habis itu pukul keteng mobilku disini aku masuk penjara terus nah jadi biar aku menghilangkan menghilangkan sialku aku kasih aja Sinte-nya ke kau ntar kau kasih aku duitnya biar kau yang jual wala berapa paket? emang berapa paketnya? gak apa-apa enggak kasih gue banyak yudah ntar kasih gue aku ini baru pengen ngambil dua paket lagi nih yudah ntar kasih gue aja Sinte-nya yuk ntar gue kasih lu duit ya oke yuk, dadah thank you mana anjir kalian pada ngorek-ngorek kok aku gak ada ya? halo? hmm? kalian pada ngorek-ngorek tapi aku gak ada coba ada yang terbang gak di atas-atas itu di atas-atasnya gak ada cuman kayak dikit banget dia aku sampai lari-larinya guys gue semua keputusan bentar ini minyaknya apa minyaknya cabenya ini manis banget guys cabenya tadi ada yang makan yang geprek terus sayapnya masih ada dikit gue campurin lah cabenya manis banget kenapa ya makanan bandung manis-manis guys why why astagfirullah ini mau pakai sambolnya satu yang harus kau tahu hai guys jangan lupa di like di subscribe buat yang belum subscribe iya apalagi kalau makannya sama kamu pasti manis banget aduh Reza iya iya manis hmmm gak ada obat ya manisnya ya terus diabet dah lo mau gue kasih bon cabai gitu kan biar tambah pedas tambah asin pikir gue tapi gak tau enak apa enggak ya maksudnya ini ayam cabai hijau guys makasih ya Reza bukan mie goreng yang biasa barangnya di mata gue dikit banget ya Allah tau gak kelihatan nah hilang tadi mana ya ada disini satu bodo amat kita ambil satu pakat kalau cukup di mobil masukin aja oke 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 bon cabai keluar apa yang apa itu kak tau gak kenapa donat tengahnya bolong kagak utuh gitu bentuknya kagak kenapa emang gak tau gue kan kalau misalnya emang donat kan dari dari oroknya bolong ya iya gak sih kalau gak bolong bukan donat dong namanya kenapa 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 gue gak pinter sih dalam gini-ginian guys dalam kamus pergombalan gue gue gak ngerti deh anjay duar-duar berdos pintaku padamu asik-asik joss astaga Reza Reza pinter banget dah makasih donatnya kok donat iu Reza killer dateng Reza iu Reza tuh di iuin sama killer eh bentar nih mie gue gak rata guys cabenya bodo selamat dah dari tadi gue masih berglut dengan mie iu killers dah kalian iu-iuan dah ini gak mau ngambil gimana i welcome killers limit of kak masih on kan tapi dia gak ada di kota ya tujuh kemarin kemarin pada liburan gak sih kan kemarin libur panjang tuh dari jumat ya kan bisa pergi sabtu minggu mana sih samunnya lagi iu cuaks cuaks guys guys hari Rabu gue kayaknya gak live guys insyaallah kalau misalnya bisa kemis gue live anjay liburan di kamar sama dong kita gue cuman nge males-malesan tidur bener-bener tidur anjir kayak kasur gue ini nyedot gue gitu gue gak bisa bangun lagi di luar ya limit makanya gak lah gue Rabu ke Surabaya guys gak tau sampe Surabaya jam berapa anjir nah kenapa kalau hujan pasti ada pelangi soalnya apa ya gak tau gue misalnya menghibur kita gitu gak sih apa jawabannya weh kita harus bantu dong sama Ray Rayza bantu deh bantu jawabannya kalian kan cowok harusnya kalian tau paham gitu-gitu kan apa apa udah di google gak kalau jawabannya aja kamu menarik matamu terus kalian besok masih libur gitu guys iya kalian besok gak gak ada kegiatan sekolah gitu kuliah kuliah masih libur ya sekolah juga harusnya masih libur ya ini bulan apa sih judi tapi gak tau lah gimana sih kalian tahun ini soalnya jaman gue kuliah sekolah tuh kayak kayak jarang banget gitu liburnya anjir tapi kayak jaman kalian libur mulu perasaan kalian nikmatin deh masa-masa sekolah sebentar kalau udah kayak gue kerja yang namanya tidur yang namanya liburan itu nunggu weekend guys ini juga kalau misalnya libur kalau gak libur agak ada nama liburan di kamus kuliah sama kerja gak ada liburnya lah bukannya kuliah kalian ada ini ya kuliah perasaan ada deh adik gue libur ada libur gitu udah kuliah apa habis ujian gitu kan terus libur bener gak sih emang kuliah kalian gak ada lu kuliahnya gak ada Reza marahin kampusnya kalau gak ada libur pokoknya gue jaman sekolah-sekolah itu kayaknya liburnya jarang banget maksudnya kalian sekarang libur seminggu gitu dua minggu gue kayaknya dulu gak ada deh yang selama itu rata-rata bentar halo korum apa kabar lama tak berjumpa ayo suruh tutup kampusnya ya suruh tutup ya siapa aku dong paling libur kuliah diisi kerja kalian kerja part-time gitu apa gimana rajin banget jaman gue dulu kerja meskipun kuliah juga kerja cuman yang penting gak kelas alhamdulillah habis guys koros si boy gak live kak apa sudah selesai halo radio ada orang ada di radio ini ada 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 gua takut nando sama Roland di jebak nih soal tadi mau ngambil barang tiba-tiba ada sirinnya daerah situ mana ada daerahnya daerah mana jadi yang jelas dimana daerahnya Sherlock Sherlock wait wait aku gak mendekat lagi kalian kalian lagi transaksi apa sih Sinte ya betul tadi nando telpon aku oke tiba-tiba aku radio gak ada suara kamu tau kakak streamer cuek sih jadi aku jarang kesini loh aku cuek apa aku kasihnya gak tau aku ngobrol loh sama mereka korok aja jarang mampir sini kamu sama asing gak ada bedanya sama hah dikejar oke oke kiri kiri ambil kapal dulu ambil kapal dulu gue ambil kapal dulu deh kenapa Pim gak mau dimasukin dulu Rola nama itu udah bisa cemplungin atau gimana ketangkep mereka berarti aku dong yang sombong iya lu yang sombong Pak O udah berhasil Pak O apa gimana gue tinggalin polisi dateng ya iya 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 gue cerita mau ngambil duit tiba-tiba polisi dateng kok dimana Jair biar aku ambil kapal nih kok karyana ascot gue ngambilnya mau yang di tol kiri yang di tol kiri kalau gue sih astagfirullah sih iya kurus sombong gue asal kota mana ya skabaya gue gak mereka jualan deh kayaknya kalian mau jualan atau gimana mau beli mau beli yaudah nanti kita ngobrolin pokoknya aku selamatin dirimu dulu ya J kau kamu ke Garkot ya kita tukar subaru aja yang kendang ke Garkot di belakang bentar guys minum gini mau mobilnya mau bawa bang tau gak om yang kata biasa tempat kita dulu nongkrong tempat kita nongkrong dimana yang ada api unggunnya deket pulau yang ada api unggunnya gimana itu gimana ya tunggu mbak deket ladang sabu sekarang seberangnya ada pengambilan kapal iya iya ini nih gue yang gue dikejar gue dikejar stop 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 JJ balik kalau JJ jemput ini yuk lolos JAR terus JAR terus JAR kamu itu di belakang ada polis itu cemplungin JAR cemplungin aja wala kakak orang Surabaya aku ambil kapalnya iya pas di Surabaya guys tapi tinggal di Bandung jemput jemput puter-puter terus aku ambil kapal terus kita cabut ya bawa puter-puter dulu oke cemplungin terus kau berenang ke pinggir kau berenang dulu ke itu ke batu-batuan aduh gila gila makanya koru jangan sombong-sombong ya koru main-main kesini ya ya bentar guys kirim kirim alhamdulillah kita cemplungin juga mau ke iya enggak dong kocak serius kan ada barang semplungin aja oh iya iya semplungin ee 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 nice 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 ee 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 karena gak bisa berenang Bandung mananya tuh Bandung Bandung Basir Koja ini kami ambil lagi ambil kapal otw 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 mana kapal ini kak eh mana ya mana ya oh ini 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 berapa orang ya di mobil? di hana di hana totalnya berarti 4 orang ya eh dimana sih eh dimana sih? gua gak bisa iya aneh zir gua gak bisa enggak ha? jelek lagi direkt ambil lagi ambil lagi waduh deket banget ko waduh iya ka deket kah waduh waduh jangan 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 deket deket takut takut anjir 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 eh kenapa polisi kesini Hai gini Hai diartan bajar polisi ngeliatin apa jadwal Hai pada mau kemana Pak Hai bapak polisinya sombong Hai jari-jari siap-siap jari Oke oke santai Oke 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 Hai polisi karamu ejar sembunyi jari-jari polisi karamuru dua kapal ya dua kapalnya semuanya bang bang Sanji abang curigain enggak sama mereka gue tadi ditodong tapi santai santai gila mobilnya di dalam hajir kewede tempat sembunyi-sembunyi maaf ya bang pimp aku dulunya lah kocak lo kita poli jalan-jalan aja kapal ini poli pimp juga di Bandung pao kemudian kita curiga ambil kapal yang lain mana Sanji kun Pak Oli Pak Oli Tadi kamu nyebutnya apa Pak Oli Pak Oli Jangan ngadi-ngadi lu Baru tahu aku Pim Om Jod Oli terus Asep terus siapa lagi ya Baru Suruh Sherlock om eh suruh Sherlock Sanji itu Bandung semua kemarin kan gue keluar sama Oli sama Baru ini Britney juga lagi di Bandung katanya ya mungkin Senin meetup kita dia bawa bareng gak? ay atau ay lempar makanan dong lempar? Udah di Sherlock belum? facecam sih kata gue dance bukan gue gak mau jari satu aduh ketangkep nih jari dua oke fix jari ketangkep ya oke oke bukan gue gak mau facecam ada polisinya jadi kita gak bawa barang kan kalian aman kan? aman-aman jadi gue ini pake ini guys pake apa? usb port usb portnya tuh yang murahan gitu kalian liburan ada Ellie ya itu halo kenapa pak? halo ya kenapa pak? halo halo suara saya ada gak pak? ada ada menjauh 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 bukan gue gak ini dibilangin lubang ini laptop gue tuh cuman 3 guys usb nya nah satu buat headset satu buat apa namanya ini cooling pad satunya sebenernya facecam mausnya gak disini nah tapi ternyata di bawah jembatan millbase tapi ternyata jembatan yang ladang sabu ya tidak apa ininya gue rusak port gue kamera kepasang cuman kameranya tuh error guys kalian gak percaya polisi masih belum dapet ya ternyata jadi masih diincer berenang ke tengah lautan ntar ya gue coba ya tuh gak kebaca guys camnya dia nyala tapi gak kebaca kalau bisa ke perahu yang depan itu gitu karyanya tau tempat beli rakitan PC gak? kagak tau gue ya kali gue kan orang baru disini gimana dong yuk gue gak bisa kamera gue gak kebaca dance apal yang gede gue 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 bukan gak mau gue dari kemarin on cam kalo lo tau lo liat aja di sebelumnya cuman karena usb port gue rusak kalo ini gak ada cooling pad beledos dah tetep gue ya terus kabur dari polisi tuh ehem 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 enggak enggak poli polisinya ano kita polisinya ehem curiga sama kita tau Sanji makanya dia ngikutin kita siapa tau kita nyelamatin kan ehem dia ngapain seperti si cu ya itu dia curiga sama kita makanya kita makanya kesananya kita ke perahu gede gitu ehem dia tuh curiga dia tuh takut kita nyelamatin gitu loh Sanji kun gimana sih Sanji ini udah tua tapi iya maksudnya tuh ya karena dia belum dapat dia taunya mungkin kita ini ngobrol gitu aduh aduh ombaknya pusing 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 ini kalo gue mau on cam guys ini harus ada yang ngalah ya radio dua kali kalo misalnya di rumah mana ya emang suara radio kita bisa kedengeran orang lain enggak enggak ya tadi dua kali kalo misalnya di rumah mana ya ehem pingin on cam tapi nggak bisa mouse gue nggak mau kebaca di ininya usb-nya usb-nya iya iya gini iya 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 turun kah udah kematin iya 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 aduh ee pusing coba gue coba lagi ya guys, yang mouse tuh, gak mau kebaca di portnya portnya murahan soalnya guys enggak, pertanyaanku paniki sanji, gimana sekarang, aku lagi di, aku lagi di, aku lagi di, kepalaku siar yang di, ini deh, di dekat palito jadi gini loh, siapa namanya sanji, sayang aku tadi itu ditelepon sama Nando, Nando bilang, kak tadi siang aku tuh ditangkep polisi sama Jerry pas lagi ngeladang, oke iya kan terus abis itu gak lama dia bilang, dia minta uang ke gue, kak gue ini duit gue tinggal 200 ribu tapi gue harus ini, apa, ngambil mobil, yaudah dia minta duit kan, gue bilang yaudah abis gini ntar deh gue kasih, gue bilang atau gini aja kak, lu ambil sintet gue, jadi dia kasih gue sintet, gue kasih dia duit, paham gak sih nah berarti kan dia lagi pegang barang banyak tuh soalnya aku ada gak? aku gak tau jadi gitu nah feelingku dia tuh pegang barang banyak, nah aku gak tau kalau dia ada ini kalaupun di, di jebak sama polisi berarti kan dia transaksinya sama ya anak-anak itu ya gitu, tau kan iya iya bang sama anak-anak? iya ntar namanya, apa sos, oh Sanji, Sanji, Sanji Sanji, Sanji, Sanji kun, Sanji, 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 apa kabarmu, kabarku, baik-baik saja Sanji Sanji, jangan memain naik sini sepertinya Sanji kun harus belajar dulu sama Pim nih cara merokok yang baik dan bener Pim sakti sekali bisa merokok di kapalnya eheh eheh heheh he he eheh iu, 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 iang, ehhh heheheheh kayaknya lo ya coba deh yuk cek ini kemana kita karena nggak mau nyetir Pim sebentar Pim sebentar nggak aku takut kamu hilang aku takut kamu hilang dok yaudah kalau nggak mau dicarain aku nggak nyari lagi aku bilang sebentar kan tadi sebentarnya ngegas yang pertama terus dia sadar kalau ngegas setir nggak gue tau lo ngegas barusan angkat tangan dulu pao kan si paling pao ya si paling bener sayang ya emang lah wanita selalu bener ini kapal kalau misalnya pintunya bisa dibuka yang ini sembunyi di dalam masuk bisa bobo bobo di dalam eh karena bensin kita menipis langsung potong kanan aja ya dari mobil warga setempat aja Pim tadi kayaknya di dermaga ada D1 dermaga jeje lagi oh jeje lagi nggak live ih koro sih paling tau deh koro sih paling tau jeje ih koro tau banget loh begitu guys jadi jeje tidak live apakah dia udah tertangkap senji ha? tenggelam cincah micoso eh bisa sih dia mendengelamkan diri bisa nggak sih? nah koma lah temannya hah? koma meh? kan panggil ano? dipanggil medis kalau misalnya tenggelam susah ngambilnya berdoa seperti yang dilakukan om Oli dan itu beda cerita kalau itu tidak boleh ya guys ya tetapi itu nggak bisa ini ya kalau nggak tau ya ada yang bisa anu sendiri eh ini nih sini sini ada yang bisa minggir ada yang bisa minggir sendiri nggak ada limit sama Albon nggak ada yang bikin ketawa di radio iya nggak ada yang bikin rusuh kenapa nggak ngangkat? dimana kalian? ini belakang ini ini woi deh ada lagi satu disini ayo ayo eh kamu aja ya nyetir iya 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 kenapa? iya nggak bisa boncengan Pao nggak bisa boncengan coba melambat demi Allah demi Allah ya Allah besok liburan co bentar banget nih ya Allah demi 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 Allah jangan 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 lu belum pernah disentil ya astagfirullahaladzim nggak bisa co lu bawa sendiri sana cepetan ambil mobil lah ih lu mah lu yang ngambil mobil gua nunggu sini mana? di atas kan asuransi lu kenapa nyusain diri sendiri sih? kan gua bisa jalan kan biar cepet sayang ini kan lagi arjun gimana sih? ih ini orang nggak pernah bisa baca situasi dah kan itu om mana? kan si ngambil kan? om om kalau senju udah nggak usah pake om libur telah tiba ini mah batu batu banget enggak bukan jadi serba salah bukan bukan kamu nggak pernah kayak gini loh sebelum-sebelumnya semuanya iya tau enggak marah liat kita datang bukan jangan nyusahin diri sendiri ih kalau misalnya ada yang lebih cepet kenapa enggak gitu loh aku pun juga nggak marah kalau ditinggal ih abang mau tertangkap ternyany batu banget anjing abang mau tertangkap tangkap apa? jebak kan tapi aku boleh dan sepertinya nih kok bisa? aku juga nggak tahu ceritanya tiba-tiba dia lagi transaksi itu gimana? dia nemenin si Nando sama Roland transaksi tapi pas dia ngedropin ketangkep gitu nah terus kayaknya ada yang ngejar dia gitu loh nggak aja ngejar tingsoh nggak bener nih pak nah itu dia libur telah tiba ada yang tahu nggak kasusnya tiba maksudnya perkembangan kasusnya gimana? bentar nggak tahu masih belum ada kabar belum ada kabar kita kita lewat situ ntar ada polisinya ya? Nando gimana Nando? udah ketangkep duluan negatif dia Nando udah dapet? nggak maksudnya dia udah ditangkep Nando udah ketangkep sama polisi dia kayaknya duluan buluan asam oke oke ada polisi jalan santai jalan santai aja jalan yang hiburan tadi Sintoy gimana? transaksi apa? kalau boleh tahu ada yang tahu nggak transaksi apa? iya Sinty Sinty tapi polisi udah nggak ada disini kan tadi daerah sini kan Sanji tenggelam sih aku kira ya hilang ingatan dong dia oh itu polisi kita akan mengambil jalur pintas ke rumah sakitnya kita ke kantor dulu kali ya nyimpen bareng atau ke gudang? gudang aja gudang 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 oke boleh awas aku pengen nyemil apa ya guys ya tapi kenyang tapi pengen ngunyah gimana dong? ada apa? oh ada ada satu omong apa sih ya libur telah tiba libur telah tiba au au ente ayangku oh astaga ntar guys ambil hp gue ada dimana? lagi di apa namanya perumahan PIP perumahan PIP dimana ya? perumahan PIP batuai gudang batuai gudang hmm oke coba jo cek kayak ada kabar orang tenggelam nggak di daerah paleto tunggu bentar hai rempun lagi dari kota apa kota kamu bisa aja ayang kamu kenapa mundur sayang si bensin ya ampun dia lama nggak masuk kota otaknya ke seleo kayaknya senji ayang kamu biasain panggil sanjikun ya jangan sayang kamu yakin benerin disini yakin lah hah demi turun demi mending jangan deh lu astagfirullah isi bensin isi bensin dulu deh sayang lu lihat-lihat ya di scroll ke bawah ya hilang anjir hilang lu harus di dalam nggak bisa di luar emang bisa tadi kalian masih di dalam lupa emang kalau kita di dalam nggak bisa jadi aku belum apa beratnya menyentuh cek radio nikki sanji mobilnya kenapa bagaimana negatif ya aku nggak tahu lagi kabar jerry soal ini tadi di radio 527 pun udah cuma bisa spam radio doang mereka mereka di kanpol udah positif yaudah itu jangan-jangan fitur lagi kalau mau udah ya mes kosong nanti oh si jerrynya udah ditangkep apa gimana emang siapa yang tenggelam kalau boleh tanggal di gini abangmu lah abangmu tom soalnya tadi pas kita di air kita ngeradio dia tidak ngejawab tapi polisi tidak menemukan jerry ketemu iya ketemu gak tahu tapi pas tadi kami tempat jerry sembunyi itu polisi belum menemukan jerry 940 ya aku cek kendaraannya bentar polisi masih di TKP kira-kira di kanpol paletor di kanpol paletor membawanya kalau kalau gue nyelam udah pasti gue dicurigain lah naik mobil apa aku pikir ganti mobil sayang gimana kalau kalau kita jangan deh jangan ramai-ramai kalau ramai-ramai dicurigain polisi tadi aku dikesan terus polisi kita mau menyelamatkan sudah naik kapal sudah apapun cuma tidak ada jawaban cu mantanya kakak mau tanggalam atau gimana belum ada kabar lagi sudah kita tunggu kabar dari polisi maupun pihak ataupun pihak EMS saja kita tunggu kabar itu sama ya takutnya kan radionya rusak atau gimana gak tau lah bisa-bisa kita tunggu aja berdoa aja sabar kita membuat barang tanpa dosa aja gue coba kelima 2.7 ya gue mau kata sesuatu terang banget ya mataku ya Allah nih diapain lagi ini sama temen aku kayak cahayanya itu mantul terlalu ini gak tuh jawaban ya di radio sebelah sama sekali udah gue mau tes juga gak bisa kayak apa ya shadow reflection tahu halo 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 oi bareng ya kan astagfirullahalazim enggak simpen di aku aja dulu sendiri ntar kamu gak masuk kota aku gak ada kerjaan biarkan aku bekerja dulu ntar kalau udah jadi semua aku simpen di kamu ayo ayo Sanji ini udah tua ya sukanya naik-naik mulu oh masih muda ya salah berarti Hana mana coba nih makanya saya mau bilang Sanji udah masih muda gimana sih kamu gila nih kamu tapi jangan panggil dek juga pao sinyo 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 Sanji siapa istrinya Sanji Fumiko Fumiko ya yang ini nama orang jangan diganti-ganti kasian sudah susah-susah mikir nama nah cakep dek Sanji mana Fumiko kita mau kemana nih mau nyantai dulu di rumah mau ngeladang lagi ya boleh di rumah ya boleh mau ngeladang lagi banyak polisi udah nyantai dulu aja kali ngeladang-ngeladang lagi kita ya sambil aku pinjam peralatan di gerasi mau ngapain aku benerin ini mobilnya di ini ketok magic taseng sepertinya aku melihat peralatan disini oh ya betul kan di dalam aku perbaiki ya masukin aja paling di dalam masukin saya masukin 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 mundur mundur masukin ngomong seperti itu masukin kenapa mobilnya nih kayak kemarin Sanji kun saya berpikir agak aneh apa yang aneh Sanji punya otak aja kotor kita nongkrong disini eh main kartu disini juga asik daripada di atas di sini aja astagfirullah biut Sanji sengaja Sanji taruh di menu itu tau percaya makanya minta kasih Hana ambil aja di tinggi aja jangan gak bisa anak-anak mau dipanggil kesini kah aku pimpin Hana di rumah nih baik baik-baik kosong-kosong lantai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu kan enak. Terima kasih. Apakah mereka emang bergibur atau emang rencana Sanji untuk menenggelamkan mereka dulu? Mereka lagi healing sih sepertinya di luar negeri. Banyak beberapa orang yang sepertinya mereka sudah jenuh. Tapi pas aku pasang data di website, dirimu enggak ada ya? Coba diisi dulu data di website. Coba lihat tabletmu ini. Data apa tuh? Oh, Hana sudah. Sanji? Lihat data yang di website pada mengisi semua. Hana sudah kan? Coba lihatnya di chat brother. Seingat Hana itu Hana sudah. Wah, ngantuk. Nah, itu dia isi. Siapa ini? Siapa ini? Bukan data anggota ya? Bukan ya? Di chat brother. Aku kan memastikan si anggota. Di chat brother. Aku memastikan si anggota. Anggota mana yang masih aktif. Hana sudah nomor 11. Sanji kun. Itu nomor Hana jadi dimasukkan ke dalam itu kah? Dalam mana? Iklan. Ke Hana, ke Hana aku duluan ya. Aku mau ke Om Jodid. Oke, ati-ati koru. Thank you, thank you. Bye-bye. See you besok ya. Dah. Iya, iya. Bukannya Sanji kun sudah punya nomor Hana ya? Di DM-kan saja lagi Hana. Takutnya Sanji lupa nih. Hana tes begitu kah? Oh, DM? Jadi tes maksudnya DM. DM di ini? Tulis nomor, teleponmu, email. Email. Alright. Bentar, guys. Posisi ku ternyata pas banget ya. Pendataannya dari bulan tahunku. 24. Menarik. Kenapa? Pendataanku pas. Di nomor 24. Hari kelahiranku. 24. Kok saya jadi terbawa-bawa nih? Ada orang yang ngomong bahasa Jepang. Kita harus membiasakan. Seperti kita harus membiasakan. Seperti itu. Oke. Ada orang yang bahasa Jowo nih. Tidak tapu loh. Posisi Jowo. Asu. Aku bisa kayak gitu. Asu dewe. Astagfirullahaladzim. Salah ngirim, Cok. Terima kasih. Sarah kirim ke Luna enggak tuh. Gara-gara mau ngirim di Om Jode. Lagi gabut ya guys ya. Jangan lupa makan minum ya. Raya-raaya nih aku juga sering. Jangan lupa makan minum guys. Nanti musuh LP dulu nih. Nanti profil pikir. Di sini dulu kamu dimana? Tau. Romo dan JJ dimana nih? Sekarang. Ditunggu di rumah Sanjiku nih. JJ sini, JJ. Aduh, selfie kah? Hmm, kenapa sih? Makin hari kamu makin tua nih. Tapi makin cantik. Ya iyalah, makin tua kocak. Kalau enggak tua lah ya serem sih. Pao. Nih, anak satu ada-ada aja. Kalau enggak cantik juga kayaknya enggak banyak yang naksir yang. Sanjiku pun makin lama makin muda nih. Kok bisa gitu nih? Oplas sih. Oplas. Saya Oplas nih. Iya, makin muda tapi umurnya makin kurang nih. Muka doang muda. Aduh. Aduh. Aduh, anak capek. Mau istirahat gak, sayang? Enggak. Kamu mau istirahatnya berapa? Enggak. Masih nantian. Bersok ada perjalanan kerjaan ke sana gitu nih? Belum. Oh iya, Sanji. Hari Rabu Hana izin. Izin? Iya, izin gak masuk kota sepertinya. Semoga Kamis, Jumat bisa masuk lagi. Kamu izin keluar negeri seperti ini? Iya, karena ada kerjaan perjalanan keluar negeri ke kota Surabaya. Dan mungkin Hana tidak ada di kota. Hari Rabu ne? Hari Rabu. Kalau misalnya Hana sudah sampai di sana tengah malam, sekitar jam 10-an, kemungkinan Hana lanjut. Pasti semoga Hana tidak capek. Kalau Hana sudah di hotel, Hana bisa bangun, tidak ketiduran gitu. Hana akan bangun, datang. Langsung meluncur. Gila, muka gue jerawatan, guys. Apa pesawatnya? Naik mobil. Mobil. Karena naik mobil itu, jadi Hana tidak bisa. Cuman, berangkatnya kan pagi. Jadi, harusnya perjalanan itu sekitar 12 jam ya. Jadi, kalau jam 6, jam 7 pagi, berarti harusnya jam 7 malam sudah sampai ya? Iya gak sih? Jam sepertinya dari Bandung, Surabaya, ne? Betul. Bandung, Surabaya itu sepertinya 5 jam itu? 11, 12 gak sih? Kurang lebih itu. Banyak kamu tanya. Sampai datang nih. Iya, jadi mungkin malam kalau misalnya Hana bisa masuk. Masuk pas. Sanchi, Sanchi, aku datang. Siapa itu? Silahkan duduk. Masuk masuk masuk. Siapa itu? Duduk sini, JJ. Sebelah pemaatnya dikena rokok. Kalian sini di belakang nih. Hei, di bagas, di garasi, woy. Bukan di atas, woy. Pau. Siapa aja nih? Absen sini. Isi kursi yang kosong-kosong nih. Jangan menggeser-geser, oke? Di sebelahnya bisa nih kosong. Ya Allah, kasian banget sih. Kursinya lebih bagus nih. Kenapa lu pilih lantai, coba? Lantainya lebih mahal daripada beli kursi. Ganjai. Ganjai, Pak. Semua pada belum mandi, kan? Bikin lantai lebih mahal daripada bikin kursi. Kalian pada belum mandi, kan? Pedakang itu namanya Chris. Oh, Chris. Aku kira pedagang, ya? Astagfirullah. Aku tidak tahu, Chris. Pink-pink. Lepas dulu topinya, Pak. Bajumu itu sama seperti pedagang. Ada donat-donat, ya? Kamu suka donat, Kak? Aku suka donat. Kamu suka donat. Si Tomonya meluk angin. Kakinya JJ yang dipeluk. Itu tadi gimana ceritanya? Itu bisa kayak gitu. Jelasin, jelasin. Ada yang tahu enggak ceritanya gimana, ya? Itu duduk apa sih? Si Tapa sih yang melingkar, melingkar. Menyilang gitu, kayak JJ. Enggak. Aduh. Bentar ya. Iya, Bang Rep. Hai. Tomo, kamu bisa geser aku sedikit, Tomo. Kamu bisa duduk di situ. Kulitmu sudah ada berapa, ya? Berapa? Sinyal. Sinyal. Mencay. 120. Tomo, Tomo. Ngapain lu cium-cium itu betis, weh? 750 kalau tak salah. Berarti kalau tak salah, berarti benar, ya? Kenapa? Nah, betul. Sudah berarti. Ya, sedentar nanti aku. Nanti aku ambil. Aku lagi ada rapat dulu sebentar ya. Ya, rapat paripurna seperti itu. Jangan dong, gue di-mute. Apa? Kalau paripurna jangan, nanti aku di-mute. Kenapa gitu, anjir? Apa itu mute? Tentang-tentang aja. Enggak, berarti ini kalau yang ku tangkap ceritanya, mereka ini di jebak. Betul. Jadi hati-hati ya mulai sekarang ya. Polisi ini mau sangat dicik sekarang. Oke. Mereka bisa di jebak. Bisa juga menjebakkan dirinya. By the way, yang tadi mau transaksi itu Roland, Nando, sama Jerry dah. Roland sama Nando udah ketangkap dulu, aneh? Jerry itu, kalau kita menyelamatin, kita tolong. Ternyata ada polisi yang nodong kita dulu, aneh? Jadi ceritanya, katanya Roland sama Nando di-drog dulu. Terus Jerry ngambil duit. Nah, ketika Jerry balik itu, dia langsung dikejak-kejak polisi. Jadi Nando sama si Roland udah ketangkap duluan, gitu. Roland sudah lama, Kak. Jadi... Apa ya? Roland masih baru. Ikut sama Jerry. Baru tadi, nih? Baru. Cuman kalau Roland sama Nando, kalian tahu gak sih, Sanji? Ingat gak dulu kalau Roland punya keluarga kayak kita gini? Betul. Nah, terus keluarganya pecah karena bisnisnya hancur itu? Nando sebenarnya itu ikut Roland. Nando sama Chris, ya kan Chris? Ya, aku sempat ketemu Chris sama Nando. Nah, makanya kenapa Roland sama Nando deket? Dan mungkin karena itu akhirnya si Nandonya di... Apa, ngenarik Jerry, gitu. Nganarik Jerry, gitu. Eh, aku tahu. Kira-kira menurut kalian gimana ini? Gimana? Tidak. Apanya. Gimana? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Woi, woi, woi. Wah, gak bisa nih. Tadang dulu nih. Kayang sudah nih. Tahan-tahan. Nondor. Kenapa masuk sini? Sini-sini. 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 Masuk-masuk. 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 Masuk. Masuk-masuk. Masuk. Mereka di dalamnya aku ambil siapa tuh. Eh. Aku udah, aku udah. Masuk ke luar ya. Masuk. Coba-coba. KTP, KTP. KTP, lihat. Pinjam KTP tunjukin. Cepetan. Mbak. Atau ini nih. Ah, nari kini. Bambang Susanto. Bambang Susanto nih siapa? Siapa ini? Menari kini. Nari kiri. Sari lagi. Saya gak tahu. Nah, kalian siapa nih? Jamal. Sapa kalian? Jamal Chan. Eh, saya nih saya ceritain. Siapa nih? Saya kan siapa teman-teman saya nih? Ya, keteng-keteng. Nah, kira-kiraan dia motor dia di sini, di bawah sini. Iya. Nah, katanya di rel atau gitu. Lalu ind JEFFRI жеin geladan ya. Iya, gak apa-apa. Gila-gila suka. Gak ada apa-apa. Gaman-aman-aman. Gini masuk radio. Gini sudah ada. Nga kenapa? Kipiran saya, temen saya. Sapa nih? Dijemput, Kak. Lu aman gak? Gak tau, gak inget kau DRS ini Yaudah, lu sama siapa? Sendiri kan? Gue jemput ya Tunggu di depan ya Missy, Missy Yang, ikut Jemput jari Yang, kamu ikut gak? Apa kalian disuruh polisi juga? Enggak, Bang Bentar ya Ikut-ikut Oh, ikut yuk Gimana dia? MRS Itu siapa, Anjir? Dari jaketnya Kelihatan gak? Katanya Chris, jaketnya mirip Eh, mirip Iya, mirip anak nike Yang satu Yang satu Eh, sumpah demi Allah Berat banget disini, ya Allah Biar kenakanya terlihat Abis ini, abis ini Sabar Jadi di depan Pincah Sabar jari nih Saya nyetir dulu Masuk belakang Kamu di belakang aja Jadi Istirahat loh Bisa gak? Angkat tangan dulu Halo, tatum Kamu gak masuk otak Kamu kenapa bang Jerwin Kamu kenapa? Enggak tau Kenapa? Kayak yang terakhir ingatnya cuma diraut Sudah Biar terhatiinnya Ya udah Kamu ada HP Aduh berat 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 Ada HP Radio Gak ada juga Ntar beli ya Minjem punya IMS Ya ntar Nanti setelah ini Ntar beli ya Abis ini Abis ini Ada abang Ada ade Mula Tolong dong Ambilin mobil Mobil buat Gak tau deh bang Saya belum masuk Kamu turun dulu deh Nanti Ntar kamu ganti bajunya Nanti Ini bisa Ini bisa diambil gak Alat komunikasinya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini bukan markas Ini rumahku Ini rumah ini Ini rumahnya Tomo tuh Hai hai Masuk rumah Utomo bilang Masuk rumah Utomo Katanya masuk rumah Kenapa? Kita perban Satu Kocok Itu dibukul Nando 8 Bukul Nando Dibukul Nino Kalau Apa Cuk Kalau Dibukul Jok Apa Jok Sapa-sapa Ini Sini Sini Diam Lo ada Sah Dikasih Chris Nen Mau jamu Roti penjara Pak Anjir Gak gitu Anjir Yang banyak Kasian Chris Ya Aku Minyum korek Cuman Ingat 11 paket Di keluarga Tersebut Antong 27 Terima kasih Sama-sama Sabi-sami Terima kasih Emak anak emak nanggung 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 anjir hai gimana kalau kita kasih dia obat penghilang ingatan biar dia gak ingat Jerry dari mana bentar JJ pipi kamu tuh kenapa sih dari kemarin aku pikir lu kak ternyata tato kah bukan itu apa tato temporer nastaga aku pikir tidak ber kok tiba-tiba nyanyi yang ditempel itu stiker-stiker yang ditempel tidak aku mikir aku mikir dia gak diminumin gak dicekokin obat aja kak boleh coba supaya dia tuh gak ingat mau dicekokin obat kah biar dia lupa ingatan gak seru gak seru tembak aja tembak tembak lokasi rumah ini kan gak usah biar nanti ketahuan yaudah yaudah terus mereka kepo terus mereka cari asal suara kita karena kita teriak feeling aku feeling aku dia gak dia gak gak tenggelam sengaja itu apa itu Tuhan Yesus tidak mobil mana mobil mana mobilnya dimana astaga mobilnya dimana mobilnya masih di guardian masih di guardian mereka kakek singkat aku aku kan ambil duit tiba-tiba ada di daerah situ enggak barangnya di dalam mobil mobilnya di guardian dia bawa jadi orang yang mau jual ini bawa guardian yang mau jual siapa aku gak tau dari dragchat kita mau beli iya jangan suka aduh kenapa ya kalian serem banget tapi kita belum nerima barang kita belum kita belum nyerahin duit kan belum di rusia gak apa-apa kalau kita belum diam dulu imam astaviruah diam dulu astaviruah dasar anggapnya kan sama aja pernah ada tapi denger sini dia dia koma iya dia koma dia habis nenggelam kenapa dia tau uangnya belum diterima nih ya kan terakhir yang dia ingat emang basah tapi duitnya berapa emang transaksi berapa Jar pokoknya total 1.100.000 jadi gimana 10 paket di rumah emang tomo oh masih ada 100 di rumah sanji nih ya betul rumah sanji di belakang rumah rumah di belakang ada maling disini iya kan cepet gas gas krok gas eh tomo-tomo super kenapa orang ini kita tukar sama aku mau pergi juga aku gak mau nganggur yuk ikut yuk bentar ya Hana pergi Sukro dimana dimarahin dimarahin gak mau Hana berwat ini gak boleh nyet pergi semua tuh hei cuman aku doang eh cuman aku doang apanya kamu kalian gak boleh pergi berdua berat 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 apanya berat anjing ini berat diruahnya om panjirin gak usah panggil om bentar dimana ya mas dimana kamu Sukro Pak Labuhan kok baju Labuan Labuan ini diam-diam yang kalian tuh ah anda tuh lagi belajar baca map tanpa melihat map eh gimana sih baca kan aku udah bilang diam kalau cewek lagi nyetir ya mengingat jalan mengingat jalan biar biar bisa keliling-keliling ntar kalau tim tinggal Hana sendirian di kota Hana bisa jalan-jalan kejaman anjir Sukro di depan toko baju Labuan iya kenapa cok gak tau ada orang masuk anjir gue pikir kalau aku ya menurutku ya guys ya menurutku dia itu pura-pura karena kan suara kita gede nih yang di bawah nah itu kan harusnya gak kedap suara tuh nah kedengeran sampai luar-luar nah terus mereka tuh dengerin suara kita terus mereka cari tau ini ada orang dimana gitu berat cok gitu orangnya masih dimana masih dirumah Sanjikun orangnya dimana di Sanjikun di rumah masih 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 polisi sirina apa anda rame bet asik asik jos oh ini rumahnya asik asik jos yang tersisa kali ini untukmu akan menjadi kisah sedih yang tak beri urusin tuh bilang aja untuk diri sendiri jangan bawa-bawa keluarga tapi kalau dari total jumlah yang di jebak pas dengan undang-undang Nando goblok banget demi berapa banyak berapa banyak ha demi undang-undang apa namanya gak sepaka per tiga per empat orang dibagi hitungannya pemakai jadi gak apa-apa sih undang-undang berapa seribu seribu batang kalau lo sendiri baru kalau sendiri baru itu pemakai per empat ini untuk pemakai aja bilang iya wah si Nando Nando nya mana nih Nando nya udah ditangkep nyebut nama maksudnya dia nyebut nama ngomong apa dia ya Derry yang satu lagi disebutnya namanya ngapain disebut nama baru ini sih dia kayak gitu enggak bisa sih anak Nabi ya kalau anak Nabi dimarahin harus cek kaya lain kali ada yang mau kasih tau yang yang sampai sebut sama keluarga kita ya itu bener sekali lo ngapain disini Pao aku kira JJ kau salah liat aku jelas-jelas satunya coklat satu abu-abu satu pakai jaket jean satu pakai hitam semoga Tomo cepat mati nih sudah lupa ingatkan seperti ini amin tapi duitnya bahasa semua kok diaminin soalnya pasangannya Pao lo pacar gue jadi pacar Tomo nah bukan pacar lagi apa kami barusan putus kenapa kau menyebutin nama Jerry kenapa kalian ya dia 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 52.7 oke dia relasi suruh balik aja oh ada si Roland ya kenapa ini sebuah kebetulan ya Roland aku bukan menuduhmu di saat kau datang kami di jebak gini Roland bang aku aja bingung ya kami lebih bingung Roland dengan kejadian ini ya aku juga bingung banget ya gak tau lah memang nandu anjing ini kok dimana di kanpol ada ini bentar kalian nunggu apa bersih gudangmu deh gudangmu dipindahin dulu ke gudangku jadi isinya apa gudang yang dipindah isinya gudangku 500 bungkus terus kalian posisi lagi apa ini guys nanti dipindah kalau punya aku kalau aku bilang kalau lebih baik diproses aja udah nyerahkan diri tapi gudangmu dibereskan kalau dicari-cari takut berlepat-lepat alasanmu kok pemake udah itu aja alasan kenapa pemake tutupan hidup karena keluarga tapi kau bilang dulu sama istrimu jangan kaget nanti lagi hamil dia takut kenapa-kenapa takutnya kaget dia shock dia lebih baik kau bilang kau jadi pemake aja nanti untuk urusan tipannya aku sama Hanabi bisa nengangin dia aku bisa kasih penjelasan salah Hanna juga maaf yaudah kalau mau bersih-bersih abis gini besok udah datangin polisi pakai pakai untuk ngilangin gitu aja udah iya pakai kamu ganti baju pakai topeng ya pakai masker udah datang kah maaf maafin aku juga ya adek aku ngerepotin jadi dibikin kamu kayak gini pokoknya secepatnya kita ini ya bantu beresin itu gudangnya Jerry nih kamu udah makan belum kondisimu gimana udah stabil belum aku yang mau dihukum mati ini kasus kalian bertiga dibagi tiga itu kalian bilang kalian pemake kenapa kalian dihukum mati dibilang bandar aku bang dibilang bandar pemake bilang saya keberatan pak kalau dibilang bandar saya pemake gitu aja cek radio lah bentar yang dihukum mati siapa anjir yang dihukum mati siapa aja emang gak tau nih pokoknya saya ditahan disini sampe tahun sampe kapan mungkin sampe jadi datang nando nando pun kenapa disebutnya nama si Jerry nando tapi dimana sekarang posisi ada gak ya dia bisa nanti ke gudang gue tapi tapi siapa yang dihukum mati dia langsung menunjuk kamu bandar begitu iya sejele itu kamu gak aku dihukum bandar si Roland langsung dituduh jadi bandar si Roland makanya gak tau si Roland langsung dituduh jadi bandar mau dihukum mati bentar bentar kamu ini nih kamu masuk bentar bentar tomo 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 sebentar jadi aku kasih radio biar dia ngomong sekalian ya aku ada udah ini radio mana co? 52.7 kalian ini berempat lah aku kenapa? lu juga ikutan tadi aku udah nyelamatkan dia di awal ada ada polisi ada polisi aduh pusing coba belakangin dikit belakangin belakangin dikit radio salah radio lu salah radio mereka berdua ada yang sama Bambang ktp udah ya jangan malam sama Bambang ini gimana ini kalau menurut gue coba belakangin ada informasi ini jangan 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 di bawah kita bawa kita bawa kita bawa aja di bawah di bawah ada gimana ketembak aja menurut apa kalau cepat cando goblok 41 aja gimana 41 harus gila aduh guys guys nih kita lagi wah 311 ini sih dari gerak-geranya kepolisian lagi mau nyariin benjir dari sini lagi berkumpul lari sana gerombolan udah-udah nih udah ada Sandra tenang loh selamat kalian tapi kalian jadi DPO sih ujung-ujungnya DPO lagi ada-ada DPO anjir anjir prosen dah selesai DPO sama itu ini DPO lagi ya guys ya kita harus itu deh atau gimana ini baru terhormat roland semangat berduanya dekat berdua hukuman mati kasus apa katanya bandar tapi dalam undang-undang kepolisian membawa seribu maksudnya roland itu ya itu dulu sempat bekerja sama kita juga kebetulan dia gak lagi kerja terus sekarang dia tuh sama Nando tuh dia jualan dia memang punya dulu punya kerja yang sama ke kita gini juga karena dia kan memang dulu Nando ini dulu pekerjanya si roland pekerjaan kita oke habis itu kita jualan mereka transaksi nah dibantu mas gua dapet info baru guys gua dapet info baru ya radio 52.7 udah diketahuin polisi jadi hati-hati siapa lagi yang bocorin gak tau udah ganti pasti mereka diintrogasi lah kayaknya bisa ini ini klirin radio 5.2.6 klirin takut dicek semua sama mereka kita pindah radio kita pindah radio berapa radio lama aja berapa ya mohon maaf lupa gua di radio ke depan dulu deh disini sebentar 5.6 5.6 segala macem disini Hutomo JJ udah biar kita masih bisa pantau disini nih iya eh Nin gua tabok loh joget terus jangan sampai bawah jangan gantiin info radio itu di dalam radio ya masuk kita pindah kita pindah ke radio utama kita 70.2 berapa kemarin itu Jare 41 70.41 ya oke udah ada aja problem Cok gini ini kalau kita keputusan ini kita tukar Sandro takutnya ke depannya makin lebih parah sih kalau menurutku segini ada join radio akan dihokomati nyerolan oke masuk kita tidak usah masuk radio kalau dua-duanya baru kita berkinda kru tindah ke radio 70.1 kru radio pertama daoji is back baby cek radio masuk terus mau gimana ini si siapa si siapa tadi namanya Rolando 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 sama siapa adeknya Hanabi adekku Hanando oh sama Aiko Aiko juga Aiko tuh juga what the fuck gini-gini kita mau maju banding ke polisi atau kita mau tukar Sandra soalnya gini soalnya gini itu cuma 300 doang 300 300 apa namanya 300 300 bungkus 300 paket 300 bungkus yang udah jadi itu kita bisa haju banding gak mungkin 300 piece itu langsung hukuman mati kan perundang-undangnya seribu itu harus seribu ke atas yang polisi mau itu apa Jerry kalau Jerry gue langsung kesana ya bersihin gudang bersihin gudang sekarang cok Jer bersihkan gudang dulu baru langsung kesana kalau mereka mau ingat pemakai udah itu aja intinya kalau misalnya mereka bersih-bersih hukuman mati ya kita gimana ya itu kan hukuman yang 4 orang kalau misalnya dibilang gitu hukuman mati itu 300 kita bisa jubanding iya bener gak mungkin itu undang-undangnya itu sudah tidak aneh sudah aneh sekali kalau misalnya 300 itu mas enak-enaknya dong saya enak polisinya dong yaudah sekarang gini misi kita yaudah itu tembak kepala kita bersih kita bersihin gudang jari langsung kita langsung ke kantor kantor polisi nih yaudah ke kantor polisi jangan ada yang bawa mainan apapun ya itu radio yang pun ambil dulu nih oke berarti kita beres-beres semua ya mendingan kita eksekusi di mana gudang pantai sana di jangan di garmere terlalu dekat betul di dekat gudang pantai gimana kalau 311 aja bawa aja ke gudang pantai nih 311 aja di ujungi selain kita waktu itu menghukum seseorang yuk langsung bergerak sekarang yuk jangan lama ayo ayo langsung aja terpisah kamu mau ditemenin iya iya sama kok ya iya kok gak ada kenara sih kamu tuh iya 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 jadi ketomok mana iya 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 di radio kan iya iya langsung ke gudang aja langsung ke gudang aja ini enggak kata-kata kanji kita ke gudang kota kata-kata lagi nih oke mobil cara gue gituin atau lo naik mobil langsung ayo satu buang mobil langsung ayo ayo iya bawa moga Chris ada di sini siang siang oke oi dimana sih astagfirullah dia dimana sih lah gue fokus anjing mana itu mobil penuh gak itu mobil penuh gak guys penuh-penuh gandung-gandung panggung-panggung masalahnya lo keluar gue gak keliatan sama lo barusan yaudah iya makanya gue ngeliat terus tiba-tiba lo ilang ya Allah ya gak fokus usaha sih gue jeder juga nih orang mau siyae mau si gue tuh tiba-tiba diem nabrak pohon tuh tiba-tiba nabrak pohon gak jelas emang anjing lama gak masuk kota ya guys ya dia ajak berantem anjing kita naik apa nih kamu ngambil mobil tay itu ketekan polisi atau gimana itu intinya jerry datang kan bersihin barang dulu om baru kesana dia punya barang di gudang banyak om 500 kata ya aduh capek ntar posisi astaga aduh di tempat terpisah aja atau gimana terpisah boleh satu-satuin juga gak apa-apa sebenarnya oke iko 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 gimana katanya kurang-kurang aja menuju ke hai 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 mana barangnya pindah kemana dipindahin ke apa gudangnya Tomo lebih cepat ke gudang aja betul-betul sekali pinter pinter lah anak sapa dulu anak Sanji kun Hai Jek sini Jek weh polisi panggilan kepada Bapak Jerry Garcia silahkan untuk datang ke kantor kepolisian pusat untuk dimintai keterangan sekian terima kasih guys iya ya secepatnya ini Tiffany nanti kalau ada apa-apa sama kita aja ya Cik enggak maksudnya kalau misalnya ada apa-apa dengan Jerry kan betul apalagi dia lagi hamil kita udah pada di gudang ya kita udah pada di gudang ya pindahin barangnya sih jadi jangan ada yang pakai baju bevel dulu nih jajar kalau bisa jangan semuanya lo kosongin jajar sisain aja berapa-berapa ini biar nggak terlalu ketara ya kalau mau sisain barang tambang aja ya enggak kalau misalnya barang haram juga nggak apa-apa lu sisanya terlalu banyak 100 atau atau dua paket aja biar dua paket belum boleh deh biar-biar nggak terlalu ketara Hai pengen cuma hukuman ringan itu hai 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 berapa-berapa ini mau di Hai berikan sih gaji gede yang tak berujung yang di gudang paletoh gimana toh hai 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 oh paletoh masih ada juga kah di paletoh ada pastaga ada senjata seterah eh tomo sorry tomo kalau Ripper tuh nggak masalah yang penting barang haramnya jadi di paletoh ada barang haram nggak ada ada waduh ya dikit-dikit bahwa lo mintain barang nggak apa-apa kalau itu udah biarin aja ke luar ada Wow ada saset paniki tampaknya saya hari ini bisa menyatar lebih ya Niki ya yang penting ada lesensi kan saya punya tabu banyak kan itu iya nih kan atas sama gua nggak ada tahu dia kuncinya pencipta aman-aman berarti rumah sama aja usah dulu ngomongin ngomongin ngomong-ngomong itu Hai terus masih bisa sempat joget teman-teman asik dua-dua masuk penjara Hanabi masih sempat kamu joget Hanabi nanti teman-teman bilang aja enggak kan gue joget biar gue ngilangin stress Ipau emang gue nggak boleh joget bisa ngelawan itu doang tomo tomo tim sama satu lagi siapa ya tekan polo dulu nih kita bilang kita keluarganya yuk sabar sabar maksudnya ini senjata aku masih ada yang cewek temenin si JJ temenin tolong antar aku mak lu narkoboy ya parah apaan anjir kenapa gua narkoboy coba Hanabi ayo Hanabi iya yuk udah semua kayak nih udah udah kenapa gua narkoboy coba anjir jadi bareng-bareng udah udah semua kan Hanabi nya bukan guenya Pao kan gua kagak gimana sih lu 100 batang apa aduh dengerin tuh mereka lagi dikurangin lagi 100 batang sini hai apa sih sisain 50 batang aja apa kamu manggil aku kantong 224 oh ya udah lupain aku pikir manggil aduh enggak boleh hali-hali enggak boleh 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 ayo jalan kan polo kan ya kan polo kau gak pernah ganti baju gak usah gak usah gitu aja keren emang tadi tenggelam kajar dirimu iya seperti ingat gue itu oh kamu sakit kepala kan iya ya little astaga iya rp gue apa rp gue apa rp gue memang disini kan jadi orang jahat udah mencari-cari tadi lama gue pake gue bandar gue jual gitu cup terlalu dalam kenapa emangnya cup kan di rp cup hanabi nya hanabi sah hanabi itu car gue cup lupa apa gimana sih lo gak ikutin gue gimana sih berat sekali disini guys jangan lupa guys jangan lupa di like ya kan boleh bantu like nya gitu kan boleh di subscribe buat yang belum subscribe mampus pusing 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 mampus gue ketarik gak lucu guys gue ketarik gak lucu pusing 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 berat guys gue ketarik gak lucu anjir aduh halo suara hana ada gak ada ada ya Allah pusing banget berat banget gak usah oh udah aman cuman baik baru ya udah ya udah aman 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 hai 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 lah saya di lobi Pak saya mau pertanyaan boleh Pak saya saya hari kenafisnya Pak saya Tommy yang bertanggung jawab atas kasus saudara-saudara Hai sepertinya Pak Mirza bisa kata-kata Pak Mirza Pak sepertinya lagi negatif Pak soalnya tadi langsung di bawah oke kalau kita mau bisa nunggu sebentar yang menangani selain Pak Mirza siapa gitu loh benar-benar ingin bertanya Pak untuk orang-orang yang bentar udah enggak dengar apa-apa anjir Hai kenapa kamu nggak masuknya Hai teman Hai 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 masih agak berat aku di dalam makanya disini enggak usah takutin terjatuh enggak kayak berat aja melambat gitu ini mobil siapa ya banget tunggu depan aja deh Hai mhm 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 asik hahaha hahaha lu sih lu lihat nyanyi nggak sih ke pauk lu lihat nyanyi nggak ngerti ustega czywiście lah enang nah ketp相h ntar enang enak hp ntar Pak Ben Halo kenapa sih Pak rame-rame Pak ada Pak ada Pak ada Pak sini cerita sama saya Bapak gimana sih Bapaknya sangat-sangat eh bukan gimana gimana-gimana Bapak saya tanya siapa Pao Bapak nah gimana-gimana dari rumah enggak sih kosan sih eh kokosan rusun sih itu kenapa sih Pak itu tadi saya baca berita Jerry Garcia kenapa emangnya ada apa-apa-apa udah Bapak nih Bapak-bapak kerja polisi bukan sih kayak saya jadi ragu kalau bapak polisi gimana sih ya tadi ada ini anak-anak pengejaran mobil kan di tol kiri terus tiba-tiba mobilnya lompat di tol kiri nyebur ke laut oke emang dikejarnya kenapa dikejar atas nama dikejar atas apa ya kenapa dikejar saya inget-inget dulu coba inget Pak kalau udah inget kabarnya saya besok nggak apa-apa jangan jangan dong kelaman apa ya tadi ya saya lupa sih masih muda yakin Bapak masih muda transaksi apa-apa ya tadi ya transaksi apa aku masih muda masih muda banget loh aduh saya nggak yakin Pak Ben masih muda dia udah pikun enggak si Bapak si Bapak itu tadi transaksi apa emangnya si Bapak siapa maksudnya yang tadi katanya Bapak ada transaksi-transaksi apa mereka sehingga tahu pasti yang pasti eh yang diusut ini baris krim jadi saya ini hanya membantu untuk proses penangkapan dan sebagainya gitu emang Pak Ben posisi apa bagian apa saya pola irut Oh masih terbang terbangin heli tadi sih enggak malah saya terbangin heli mending terbangin orang aduh jangan dong Pak udah diterbangin terus dijatuhin lagi sakit saya terbang bersamanya aduh lagu Pak saya inget-inget itu Pak dan terbanglah bersama waktu itu kan siap anjir ketahuan tua gua tahu lagi lama banget itu ya iya lagu lawas sandung-sandung itu kan betul emang yang ketangkap yang transaksi siapa Pak udah di intro udah di outro ente Pak emang mereka siapa tadi pakai baju merah tadi pakai baju merah pokoknya saya baju hitam aja pakai apa sih namanya rambutnya tuh oren rambutnya oren berapa orang emang yang ketangkap tuh tiga orang ada satu perempuan tiga orang Aiko kalau Aiko 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 nggak perempuannya atau siapa pokoknya Ai apa Ai apa sih enggak tahu lah itu kok bisa mereka ketangkap gimana Pak mereka nih bego banget kok enggak tahu sebo enggak tahu emang iya iya nangkepnya tuh dimana ya deket apa koordinat berapa tuh tapi Pak Ben nggak ikut nangkep gitu ikut cuman nangkep doang ngerebek doang iya cuman ikut nangkep aja dapet info berarti berarti ada yang kasih tahu dong Pak iya kan kalau gitu-gitu itu berarti ada yang kasih tahu kan masalah itu bar es krim Oh bar es krim oke Oh jadi terkerjaannya Pak Benteh kayak gitu saya pikir saya pikir kerjaannya itu cuman keliling-keliling tol aja nangkepin orang nggak pakai helm gitu ya kan ternyata Pak Ben juga yang nangkep-nangkep gitu gitu tuh kerjaanku banyak sebenarnya lah kalau bar es krim siapa yang pegang Pak? Bar es krim? yang pegang itu oh Pak Kiki sendirian kok Bapak nggak nemenin? Pak Kiki sendirian nggak ditemenin? ngapain dia udah punya? aku udah punya kasihan banget Bapak nih ici 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 iya 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 kamu nggak pakai celana ya nih? eh Bapak nih pakai cuma pendek oke kalau saya buka di sini celana saya ikut kebuka Pak jadi sebenarnya pakai nih jangan 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 nanti Bapak langsung auto keluar dari kepolisian nih jangan Pak jangan pakai kok Pak tenang saya pakai saya nggak mungkin keluar nggak pakai celana Pak dingin dingin pakainya cuma pendek gitu yaudah Pak udah tau dingin kenapa pakai nggak pakai celana? eh Pak kenapa pakai celana pendek? iya kenapa? kan saya suka gitu suka sama siapa? suka pakai celana pendek halo ngapain yang tuh ngobrol nggak Pak Ben? nah kesini cuma gitu doang anjir nggak sopan siapa cowok kamu itu? iya itu nggak jelas dia udah lama nggak masuk kota sekali masuk kota bikin emosi mulu udah datang-datang cuman lompat-lompat ngapain saya yang terus tuh kan nggak jelas kan dia bilang nggak apa-apa udah biarin deh padahal saya cuma lagi ngobrol terus itu mereka gimana apa nasibnya yang dipenjara tuh? nasibnya mereka akan dihubung sesuai undang-undang bukan pak saya bilang juga apa-apa saya bilang juga apa-apa saya bilang agak nggak jelasin apa aku dengar barusan di tembok sana bahas-bahas celana apaan? apa? kamu itu apa anjir? bahas-bahas celana bapak ya? enggak pak dia nanya bener saya pakai celana enggak saya bener jawabnya gini loh pak kalau nggak pakai mau dikasih celana sama pak Ben yang gimana sih? kamu udah lama nggak masuk kota jalan bikin emosi deh udah bukan emosi itu kenyataan ya Pak Ben ini sempat nolongin aku loh ya biarin pak Ben lah yang nanya eh yang jawab dong apa nanya pak Ben ya sebelumnya mohon maaf kalau emang bapak ini apa namanya tersinggung cuman yang saya bilang tadi bahwa ibu ini kenapa nggak pakai celana panjang kota kedinginan nanti begitu pak betul wajar terus kamu kalau tahu beberapa kali pak Ben ini nolongin saya apa nolongin aku iya iya emang tahu dari mana sih kan baru aku ceritain nih yang lah pundung coba itu dideketin gitu pundung dia iya terus emang mereka hukumannya apa pak? orang-orang kalau kayak gitu pak jadi saya bisa belajar saya bisa belajar kesalahan mereka pak emang undang-undangnya apa pak yang berlaku pak? berlaku itu apa ya? yang pundung gak? saya lupa ah bapak polisi lho pak ini saya bukan polisi makanya saya tanya bapak nih iya dibuka dulu tabnya tabnya nggak kelihatan di mata saya hmm tabnya gaib nah itu dia kenapa kenapa yuk halo kamu pundung gak? hah? seri apa ini? ngelihat tangan bapak sepertinya membaca garis tangan ya kan? nah ini gimana? eee membaca garis tangan capek pak capek udah gak usah ya pokoknya gitu lah ya udah itulah pokoknya ya Pak Ben gak masuk ke dalam gimana hari penjara sih ini saya kesana dulu sepertinya memburu lama kamu gimana? iya maksudnya takutnya bapak dicariin iiii ya paling gak saya belajar pak dari kesalahan-kesalahan orang-orang kayak gitu ya kan oh kamu pernah? enggak nah makanya saya belajar harus hati-hati gak boleh aneh-aneh kayak gitu gak boleh percaya orang ya kan ntar kalo misalnya deh adek mau permen gitu enggak gak mau aku bilang gitu kan ntar kalo siapa tau ada orang jahat deh adek mau permen enggak gak mau pak aku tuh dikasih barang-barang yang kayak gitu iya kan kan saya belajar pak gak boleh nakal gitu kan iya jadi harus jadi warga yang baik gitu betul jangan mau derima barang-barang haram nah itu maksudnya meskipun ditipu itu apalagi sama orang yang gak dikenal gitu kan iya kalo dikenal kayak pak ben gitu mungkin eh enggak pak enggak mau barang haram juga enggak pak baca garis tangan lagi udah bapak mending ngurusin itu orang-orang itu kasihan saya mau ke itu pacar saya pundung tuh kayak orang gila kan nari-nari di sana tuh pundung dia iya di lus-lus dulu itu anunya pacar saya kepala yang maksudnya pacarnya palaknya pak betul 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 benar benar kenapa he ya mari pak makasih pak ben iya selamat malam eh siang siang halo iyalah pundung bet dah ayang pundung apa ayang marah ini aja ayang tiba-tiba nari enggak tuh tiba-tiba lari maksudnya apa nah kok nari nah ini yang tadi ya bukan dia tadi tiba-tiba enggak orang belum selesai ngobrol ditinggal jalan kan enggak enggak lucu enggak enggak belum belum selesai ngobrol udah kabar kita ke perembira nih apa itu gimana tidak di jadwal hukuman mati nih tapi di rehabilitas oke oke iya ternyata adik aku ketangkep juga guys aku tadi udah cari-cari info di pak ben kayaknya memang ini pak ben yang nangkep pak ben bukan iya pak ben ada tangkep cuman katanya tadi ee dapet info dari ya itu ada yang lapor tapi untuk jerry gimana itu tadi jerry itu ditangkep gara-gara mobilnya ditemukan atas nama jerry katanya jadi dia sebenarnya enggak tahu itu jerry cuman pas mobilnya kan dicemplungin ke laut nah cuman pas di di apa di cek nama mobilnya jerrynya udah enggak ada nah pas di cek atas nama jerry mobilnya mangkanya dia mau dimintain informasi gitu katanya betul tapi bukan bukan jerry yang akan dihormati bukan 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 jadi mereka enggak tahu kalau sebenarnya jerry itu ikut-ikut cuman karena mobilnya ditemukan di laut pas dia nyemplung jerry makanya dia dipanggil gitu oke berarti jadi aman ya gak perlu kita talkingnya harusnya aman sih aman aman makanya tadi sayang aku nyari info di pak Ben gitu loh berarti aman lah barang yang jerry kasih gak bisa kembali lagi ya kebetulan tadi gue pas datang aja ngomong gitu iya kamu jangan penunggu wajar juga iya wajar tapi udah baik-baik aja baca pesan growth ya 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 udah 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 barengin Jerry yang barengin Jerry kasih enggak balik lagi gimana jangan gitu ada-ada baron ada baron minta di lu dimana Ron udah gue share lagi dia mencet gua aku bisa pinjam sopa yang dibawah terubah abang gabang sonji pakai aja pakai aja ayo tes Halo rapik you siapa aku Hai rapik Hai rasa pengen kutusuk aja di perutnya nih ya jangan maksudnya kita tahu anakku anakku mati gara-gara dia sukro sabar sabar kita tahu sabar kalau kalau saran aku jangan ngobrol di sini nih sih di ini pedih sekali tidak pernah disapur sekali sekali aku paling cijing oleh polisi-polisi itu deh ini mau kemana kantor apa rumahnya si ini lagi kayak let's go nah lemah aku bicarain juga Hai tempat yang sening di kampul perangannya taruh-tuh rumah ini wrong ber Bankmu Hai kenteng Raja Barno ya aku udah masuk cuo Cuu sorry sorry mau wohohohu kuat lagi pasut Trini angkisysan Hai abad basically Oh ini aja kita serai aja ke pihak polisian yang условian sudah berjanji tidak akan menghukumatikan Terus itu si Jerry ditinggal di kampol Oke terima kasih Ke mana ini? Ke rumahku Tadi mayat yang tadi ada dimana? Di mana Ron? Di pantai Tunggu, aku tadi pengen lihat ya Aku pengen lihat darah mereka berjucuran dari badan Sangat menyenangkan sekali melihat darah seperti itu Pertengah jalan Pertengah jalan Apa? Janjikan? Iya tadi maling kedua itu dengan santanya masuk Iya paling maling tadi berdua itu santanya masuk Tadi sangat lucu sekali mereka ya Jogit terus 0 Udah, udah, udah Aman, aman, udah Iya, udah, iya BTK Radiscord Udah, udah, udah Udah Bersih, misih, misih Tau lah, capek betul Mas, mas, mas Sukaan Duh Ngerti dah Eh, maus Gak mood Gua, basically mau luar kota guys Halo, halo Marsha, halo Dance Kapan nge-vlog kak? Waduh Dance, nge-vlog ya Nge-vlog ya Kapan ya Kapan ya, kapan ya Gak tau Gua udah nge-liburan weh Gua nge-liburan Ntar kalo liburan gua nge-vlog lagi Kemarin juga liburannya ini banget Singkat banget Singkat banget Liburannya Terus kayak gak ada waktu Gak ada waktu buat ini Buat apa namanya Anjrit Gak ada kamera guys aku Itu Si Nando apa kabar ya Dia gak ke ini Gak penjara Gak five Gak од Gak Gak hai 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 Halo Pak ini udah pingset kenapa ini Bang nggak biasa mahir kampung omanya kamu ya nggak bisa santai gua anjeng mau sih gua guys sabar guys mau liburan nggak kamu HP kan ada review ayang sih nggak punya ayang gua Hanabi tuh punya Pim capek nggak papa nggak papa ya mau main sabar-sabar apa namanya HP gua burik apa nggak papa anjir udah 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 diem dulu diem gua lagi live ini betul maka ini Pak iya ya Pak terakhir maka tapi ini dia prosesnya luka sih Pak HP kan ada HP aku burik guys kameranya guys mau liburan nggak kamu mau mau liburan mau tapi nggak ada duitnya jadi sekarang kita kerja dulu aja ya coba dicoba-coba kursi rodanya coba bisa maksudnya maksudnya hanya satu enggak tuh MAG Halo Karyana Halo Moe kalau liburan tembak Oh tai maksudnya maksudnya liburan itu di arpi anjir gua pikir liburan beneran gua pikir liburan beneran astaga minat sedih aye Hih hahaha ah hahahaD ada sepaling gue asam lambung mulu iyo maksudny 筒 he hih vide apa O, a.k.a.k tern gedur ganteng ada nih gue bangun kagak sih guys Hai gabut cowoknya ngepenco dah gue RS lagi Hai eh bareng din kok gua enggak gua enggak ini gua mana sih didengah setiap kawan gue lagi bangun aduh 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 kalau Pak berapa bekerja di pelabuhan buat sekali di pelabuhan jemput nah 20.000 Pak saya kantong 331 Pak lanjut Astaga Astaga ha aduh Oke terima kasih ya supaya dan kesehatan terima kasih Pak Iya let's go nah yuk lah moi-moi kenapa ditarik aluriananya enggak papa lupa makan pemakan deh Hai kamu kenapa bincang tadi ke senggol kan senggol apa mana aku tahu Oh yang tadi pertama kamu lihat aku terjumpa lagi jumpa lagi iya tuh makanya nemosyai kapok senggol bukannya kamu ayah dari tadi ya gue masih juga gara-gara lihat kelakuan lu kali dari awal iya gara-gara kelakuan kamu anjing dimane kenapa ya gimana ngerti gua capek tim iya jadi mana jemputnya kram 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 kemas setelah jalan itu rokoknya ron 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 cemput akal sama ujaran di kedairan ke mobil putih ini kenapa sih bisa betul-betul ya ini aku ini ceritain sekarang apa nanti nunggu semuanya bangsa semuanya semuanya hai 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 pimpin pimpin mau tahu nggak pimpin ya coba gimana mau tahu nggak ya gua dapat informasi di luar katanya Hanabi selingkuh pimpin selingkuh sama siapa lagi gua lagi gua lagi Mas siapa gua cari sana pacar gua selain pimpin sapa dede selingkuh Brian lu tahu nggak deh selingkuh sama siapa sama alburn rupanya hanabi memutuskan untuk memilih lu gitu dia udah udah bosen udah jenuh dengan dengan hubungan sama alburn gitu lumayan alburn keluar nanti dia nggak kuat terima nyatanya kalau kalau gua mas simpel kram alburn lagi alburn lagi anjing anak-anaknya ya kalau dia untuk memilih yang lain kenapa gua harus maksain nah jadi dia bisa ngeliatin gua dia enggak dia enggak dia enggak enggak nahan gua kalau gue udah enggak mau dilepas sama dia kata-kata kalian berteles semakin terat ikatan itu malah akan membuat itu makin-makin menjauh betul kalau misalnya lu enggak gua cinta sama dia kan pengen gua ngebahagiain tah kalau dia enggak bahagia sama gua ngapain ya enggak jauh lu bahagia nggak mau baju Wah eh Sukro aku enggak tuju sama ucapanmu tuh Sukro kenapa kenapa Tomo enggak ada kalau orang semakin cinta itu semakin bagus enggak ada terkekang terikat pohon semakin kuat dipegang semakin sakit ikat keratannya eh kalian disini semuanya nanti kalau misalnya itu si Roland sudah bebas 120 bulan si iya nanti kalau misalnya itu si Roland sudah bebas itu istrinya masuk penjara juga kan mereka udah masuk penjara juga nggak iya apa istrinya adik gua masuk barusan SMS gua mereka bertiga Nando Aiko sama Roland todong istrinya kayak tadi kita nodong orang itu suruh si Roland enggak iya udah punya anak lagi guys dia udah punya anak Hah ngaku suruh Roland ngaku iya aku takutnya curiga ke Roland ini oke ini aduk intinya suruh dia berbicara semuanya kan kalau aku bilang hal yang nggak mungkin Roland kenapa dia dia bawa adiknya bawa adik kiparnya si Nando Nando tuh itu adiknya apa sih abangnya juga sih sebenarnya udah gitu Nando lebih ke ini sih sepupu sih Emang ada dendam sama Jerry istrinya terbawa juga enggak soalnya yang tadi itu feelingku sih sebenarnya bukan mereka sepertinya merekanya di jebak termasuk Roland sepertinya ya karena dari yang Roland benar sendiri dia kan bilang kan masa gua dibilang apa gua dibilang ini apa namanya bandar halo terus halo halo masa gua dibilang bandar digituin kan gua langsung dihukumati blablabla dia pun kayak mau dihukumati pun kayak mikir gitu loh nah gua nggak ngerti nih memang beneran iya apa bukan soalnya pas tadi Sanji aku kan ngobrol sama si Ben masuk radio makanya lo banget si Ben pun tuh bilang kalau misalnya kayak semua ini ulah bar es krim gitu loh dan memang bener ada yang cepu gitu tapi yang cepu siapa aku nggak ngerti ya tapi gini ya nah ya cepat aman anjir iya itu dia tapi boleh kok anu apa bukan berburuk sangka ke dia boleh kok aku juga aku juga yakin aku juga gini loh ada seandainya Roland Nando halo istrinya Roland bener-bener berkhianat ya anggaplah Roland berkhianat aku bakalan nyuruh Pim menembak kepalamu ya ya silahkan gini aja Bang Sanji silahkan misalkan memang dia udah udah keluar dari penjara kita minta dia untuk menjelaskan kronologi Hanabi CK guys apa-apa apa ya nikah sama Pim ya udah kita minta pendengaran kejelasan terus kita cari juga informasi di luar gitu loh bener nggak apa yang yang dia omongin sama dia itu dan informasi kita dapat di kita sambungin aja intinya kita mendengarkan alasannya mereka seperti apa baru Hanabi CK guys kalau Hanabi CK kita bikin karakter apa ya guys ya mungkin sekarang semuanya udah pada kumpul ya gue males kalau ambil-ambil harapinya nanti dulu deh di luar aja ada bener ini penting-bener ini penting tapi bagi gua ini penting gue pengen ngasih tahu memang Rolandnya yang pertama ini masalah resource kantor kita udah ada ujang udah ada aksel juga Nah gua ceritanya semuanya yang pertama gua tadi ketemu orang terus orang itu mengatakan bahwa kebanyakan orang yang ada di bandara yang baru memesan tiket untuk singgah disini itu rata-rata sudah diambil dengan kelompok Riki berarti yang gua tangkep disini adalah Riki ingin menguasai kota ini kelompoknya Riki lah intinya ini selalu berdua kelompoknya Riki ini apa? sukarusnya gua gak tahu kelompok Riki gua gak paham terus enggak sih kalau misalnya kalian suruh gua bocil enggak saja sih gua jadi bocil bocil kematian guys tapi orang itu tidak mau dan dia dipaksa suruh ngejual barang-barang semuanya dengan kelompok Riki dan itu dia bilang itu bukan cuman dia tetapi hampir hampir gak semua ya hampir yang ada saat itu di bandara dia bilang itu harus menjual dengan kelompok Riki barang apapun kan kemarin yang kita bahas kita ingin menguras resource-nya Riki kalau misalkan apa ya misalkan menurut gua kalau semua 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 apa ya semua pekerja di snaker ataupun pekerja haram itu kalau kalau selalu nyetor dalam kelompok Riki makin kaya mereka kita akan kesusahan untuk nyari barang-barang barang-barang tersebut kemarin tuh PIM kita ada rencana ingin mengganggui kelompok Riki karena dengan tujuan ingin menguras resource mereka lah gitu loh karena yang limit tahu resource mereka itu udah udah sangat membludak ya Bang Sanji betul nah menurut gua ini salah satu alasan gitu loh untuk kita apa ya untuk kita gesekkan dengan kelompok Riki lah gua bisa aja dibilang bahwa dia itu adalah pekerja gua saat ini boleh lah kalau menurut gua kapan itu bro gua pengennya sih secepatnya karena kenapa gua gak mau disini hampir semua semua pekerja di snaker atau apapun itu nyetor dengan kelompok Riki gua pingin pingin menyetopi itu semualah gitu loh karena kenapa karena itu menguntungkan sebelah pihak kalau menurut gua sedangkan kita kita kekurangan resource untuk penyanderaan kemarin gimana nih penyanderaan yang limit si tau kemarin ya kalau untuk penyanderaan itu Bang Sanji ya itu kalau menurut aku aku serain ke limit sih karena itu kan idenya ini itu sepertinya tidak mungkin tadi aja tadi aja kita nyandera mereka berdua tidak dihirau kan sepertinya nih di rumahnya ini aku mau ngasih saran loh dikit kita kalau sekarang ini karena udah kejadian yang diterpa sama mereka berempat ini untuk sekarang kita gak usah ngambil barang apapun dari dark web itu deh kalau mau ngambil barang bener-bener sama relasi aja itu kenapa bisa kejadian seperti itu ya halo guys jangan lupa di live share ini apa sih untuk polisi ngejebak jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe guys warga beli barangnya bisa, bisa, bisa 700 guys 700 itu lagi ya guys 7 lagi kita naik ke 700 kita harus bikin seribu ya guys ya tapi pelan-pelan tapi pasti guys udah tadi udah sama Roland Roland bilang tadi aku ngeradio dia makanya aku ke depan aku tanya kayak gerak-geriknya kayak yang jual ini polisi juga gitu soalnya yang jual ini juga disuruh pigi sama polisi gak ditangkap kata Roland oke mungkin itu bisa jadi intelijen mereka kali ya iya tapi untungnya gini loh Sekro ini kita pikir ya untungnya apa mereka ngejebak orang supaya dia jual di dark web gitu jualnya ada barang haram untungnya untuk mereka tuh apa apa yang mereka cari mungkin pihak polisi ini ingin mengulik siapa bandar-bandar besar yang ada di kota ini mungkin Tomo atau hanya untuk kenaikan pangkat semata jadi dilihat atasan namanya juga lingkaran saya tentu polisi itu tidak ada yang bener ya kalau misalkan apa ya misalkan kasus-kasus ya si Nando dan dan keluarganya ya bener kata lu kita kita keep aja dulu untuk untuk main di dark chat atau apapun lah kita keep aja dulu kita bener-bener cari Jer lu gimana kasus lu Jer dia apa-apain cuma misal buat kejahatan ini dikali tiga semuanya teriak sedikit Jer dikali tiga om kalau dia buat kejahatan lagi dia dia nggak di apa-apain kalau misalkan itu bener kata Tomo tadi deh kita keep aja dulu itu Tom untuk masalah di dark chat itu kita keep dulu ya Jer ya karena ini resikonya udah udah sangat tinggi nggak ada limit BFN rame ehem ada limit BFL sepi enggak sih kayaknya mungkin timingnya aja nggak pas guys jadi timingnya tuh nggak pas makanya gitu kip aja dulu bentar bentar bukan berarti ada limit tersepi terus nggak ada rame gitu enggak dari yang gua bahas tadi masalah resource semuanya sekarang resource kebanyakan masuk ke kelompok Riki aku tidak mendengar suara emang di press sama dia kenapa? emang si Riki nya nge press buat ngasih ke dia iya kita balik press Riki nya jangan orang-orang yang menyetor ke Riki kalau gua jujur kel gue punya niatan gini kita persetujuan juga dari teman-teman semuanya ya keluarga yang ada di sini semua gua pingin kelompok Riki kita gangguin berapa berapa hari ini gitu loh gitu keuntungan yang didapat kita gangguin dalam artian apa ya gua pingin pingin ngebuat mereka itu jadi intinya gini sih orang yang tadi gua temuin itu gua bilang bahwa orang itu adalah penyetor gua gitu loh penyetor gua saat ini nah jadi dengan apa ya kata-katanya gimana ya gua bingung pusing kepala gua pokoknya intinya gini sih kel gua pingin pingin ngerusin mereka dalam artian supaya mereka menyetop orang-orang baru atau apapun gitu loh untuk nyetor ke mereka gitu loh kita kasih pelajaran sedikit maksud gua gitu iya boleh udah kita harus nge-pass Riki nya iya kelompok Riki nya bukan bukan merekanya jadi gini kita jangan jenggol dulu siapa-siapa kita jenggol dulu Riki iya begal mereka di jalanan di jalanan apapun kita diintai dia pergerakan mereka gitu loh jadi kalo misalnya ada yang nyetor bahan tambang segala macem barang tambang itu kita bisa ambil iya guys gitu loh guys iya guys ini gua delay nya berapa menit sih guys aduh bentar ya gua cek ya iya Riki selalu transaksi di 1005 enggak jauh 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 sorong dikereskan dikit suara mu jiri atau kamu bisa duduk karena seperti kamu kelelahan Riki selalu transaksi di 1005 hai yang menggoreng enak lu bener-bener udah tau tuh informasi gitu iya dia selalu disitu tuh tadi aku lewat sama Jiki mereka sedang berbahagia seperti ya gordinnya lebih dari lima tadi rame banget rame banget oke kalau begitu markipar 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 mulai-mulai dari besok kita cek 1005 itu terus ya iya di tapi persiapan berangkas kita aman ya apa gimana oh Riki belum ada Tom gimana Tom bekerja untuk berangkas untuk resort kita di jalan aman cuman untuk kedepannya masih belum aman sih masih ada kulit pakaian pambang ya maksudku jangan sampai mengganggu juga pemasukan berangkas juga mungkin harus efektif kalau gitu ada masukan gak dari lu Tim? apa yang harus kita lakukan dulu gitu? ya sambil sih menurutku mungkin sambil muter-muter kita pasti gak cek-cek lokasi juga kan ya sambil yang kerja lah mungkin tapi kita dengan peralatan yang cukup untuk menutupin resort itu ya mungkin kita bisa menghantuin Riki itu tadi ya betul tapi mungkin kayak bisa jadi kita yang turut atau dapat hasilnya gitu kan bukan dengan cara perangnya kita dapatnya ya kita hantuin dia kita ancaman terus hmm pokoknya kalau gue sih pribadi ya gue jujur disini gue pikir mereka itu membagi apa ya membagi pemasukannya ya intinya pada titiknya mereka itu kalau misalkan pengen berhenti dari kita hantui itu membagi resource ke kita ataupun mereka membayar pajak ke kita gitu loh ya 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 harus ada benefit terus ya betul sepert betul kalau gitu jang el sering-sering masuk gue butuh nih orang-orang kalian jablai 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 squad ya kami jadi mulai dari hari esok ini jual transaksi itu anak SD juga ngambil barang dari situ waduh transaksi di situ apa-apa kalau anak SD jangan di ganggu ketika nah gini gini itu yang gue takutin juga gue takutin ya nah bukannya bukannya kita kita kepedean lah atau apapun enggak cuman yang gue takutin jika kemungkinan di lapangan kita yang akan menguasai menguasai apa ya menguasai situasinya gue takut mereka membayar orang untuk menggempur kita juga maksud gue kita lebih lebih mematengin juga gitu loh jadi makanya gue butuh disini bener-bener butuh masukan dari dari teman-teman semua gitu loh apa yang harus kita kita lakukan dengan dengan konstruksi yang menurut gue mungkin akan akan menjadi besar gitu loh menurut gue sih kalau untuk anak ISD mungkin enggak enggak mungkin ya enak SDMC lo yakin enggak mungkin kalau misalkan mereka dikasih resource yang cukup atau memadai dari kelompok Riki ya pasti itu nanti mungkin ini mungkin nunggu sama Sanji deh nunggu Sanji mungkin bisa ngomong sama anak SDMC kalau anak nine god sama anak mayan ya itu di luar yang agak susah lah itu karena kayak di luar kendali kita lah kalau gue sih siapa mau gue pengen sebenarnya gue pengen kita sistem culik dulu di awal sistem culik kita culikin anak-anaknya maksudnya kita minta tebusan gitu loh pokoknya kita intinya kita hantui tempat-tempat apa 1005 itu kita hantui terus kita tahu itu kelompok Riki kita culik anak-anaknya kita minta tebusan atau apapun gitu-gitu loh jadi intinya menguntungin kita dulu di awal kalau misalkan memang terjadinya 24 per 7 juga gue ladenin dulu dulu Niki mau sekirin gitu kah Niki Bayu siapa tuh siapa nih jadi gimana lagi itu bang lagi itu tadi abang udah nggak dengernya sampai mana Pak udah denger pokoknya intinya kita tuh apa ya kita mau menggangguin kelompok Riki tuh pada intinya hanya ingin mendapatkan resource itu gitu loh pokoknya di titiknya kalau misalkan memang mereka mereka mau membagi resource-nya dengan kita atau membayar pajak pajak mereka untuk kita ya kita akan lepasin itu gitu karena yang gue tahu mereka menguasai menguasai apa ya emang masih kota inilah dalam dalam segi keuangan ataupun monopoli di kota baru ini pasti ada yang down yang mana yang down dance ini kalau perang gitu maksudnya harusnya ada sih apalagi Hanabi Hanabi itu paling nggak bisa perang guys Hanabi pasti isi tukang daun contoh kita lah saat ini kita kekurangan resource kita mau nyari pakaiannya itu susah menurut gue mencari barang-barang itu susah sering buat iklan aja nggak ada yang nanggepin gue berharap banget lah besok kita jalan yudah gini kita cari banget betul krok kalau anak SDM sih sama anak Mayan 7x24 berperang kan kalau kita 7x24 kita begal Riki nih iya 7x24 bang bang Sanji tadi cepat denger nggak bang apa itu dalam hal karena gini bukannya bukannya kita kepayak kita apapun misalkan di jalan nanti pihak kita yang menguasai situasi itu ada kemungkinan nggak pihak Riki membayar kelompok lain dengan resource yang lebih untuk mengantui kita makanya aku bilang disini kita untuk berpikir panjang juga gitu untuk melakukan hal ini siapa yang mereka bayar sistem dia kalau nggak sanggup akan bayar orang om siapa yang membayar mereka dapet tau kelompok SDMC gak tau SDMC 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 sepertinya tidak begitu suapa ada tau kabar kelompok biru kan SDMC kalau sama SDMC aku bakalan bekerja sama nih bekerja samanya itu dalam hal mungkin untuk hasil rampasan itu dari Riki itu kita bisa lagi 2 hasilnya oke setuju kalau gitu kalau misalkan mereka ada bumi Tuan Sanji ada bumi ini udah nggak apa-apa ada bumi oke kalau misalkan mereka mau ngebayar oke oke lanjut ya ada kelompok biru ada yang dapat info kah tadi aku pas nanya-nanya supir bis aku punya keluarga kata aku keluarga dari keluarga biru gini jer gini jer iya silahkan kita jangan takutnya kita mikir mayans dan anak satu lagi anak nine got tiba-tiba anak biru ini muncul kemarin sempat kita bahas di kantor jer jadi ini limit sempat ngomong juga bahwa kelompok biru itu ingin bertemu dengan kita terus gua bertanya sama limit dengan keuntungan apa kita bertemu sama mereka kecuali mereka ingin membeli resource kita contoh fest atau clip atau apapun lah gua mau ketemunya tapi kalau cuman buat ketemu buat ngobrol ngece bawa aja menurut gua ngebuang-buang waktu kita makanya gua bilang sama limit gua nggak peduli mau ada kelompok baru atau apapun gua nggak peduli seperti apa mau nggak ngurusin kecuali mereka membeli resource kita enggak perang yang lagi ngobrol pasti ada yang down astaghfirullah kalau mereka gua pikir anak gua makanan gua lupa selagi kita tidak diusik kita tidak akan mengusik makan minum jangan lupa guys oh iya bener tuh anjay ayang mereka semua gua guys dia minta maaf ke kelompok kita gitu loh betul-betul seharusnya tadi sebelum kita nembak kepala anak-anaknya Riki tadi nih kita harusnya tinggalin pesan bahwa yang nyari mereka itu kita gitu nih tapi tadi sebelumnya kan kalau nggak salah Bang Sanji si Tomo udah sempat nelfon Riki kan iya sempat diangkat nggak? tidak diangkat sama Riki nggak nih oke gimana kel kel pokoknya 7x24 kita begal anak Riki semuanya nih gimana kel bebas bebas ngikut-ngikut nah gitu dong ayo dojang masuk kota lah kita buat mereka nggak nyaman di kota kalau bisa mereka sampai kabut bang tolong tolong tos mas kode beg 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 maksudnya kalau kalau aku sih pengennya itu mereka benar-benar bisa minta maaf itu mengasih resort itu kalau misalnya memang mereka belum mengasih resort ya kita-kita hentui terus-menerus lah kalau mungkin lebih dari 24 per 7 pun ya kita ladenin aja aku berharap mudah-mudahan banyak yang bangun lah dengan adanya situasi ini alasan mereka sangat simpel tadi masuk ke rumahku motor hilang saat gelam jangan tau gak jang dia ngomong apa jang? kenapa? dia tenggelam melihat suatu ruangan yang terbuka katanya terus dengan santinya dia datang ke tengah-tengah ini kita lagi ramen begini dia datang dengan santinya terus balik lagi yaudah gue kejar maling kita itu siapa yang masuk ke rumah saya? nah ketengah Rigi gimana kalau kita masukin rumah dia? di rumahnya dia aku tidak tahu di situ dimana aja ah betul-betul aku tahu aku tahu sejak apan ada Fumiko disitu kantornya jangan kita masukin ya Fumiko sejak apan kau ada disitu kalau gak diingatin pasti dan betul setah kaget aku kalau tidak menyadariku ya tidak Hana agak melamun sedikit sambil mendengarkan tidak begitu Hana kalau Tuan Putri itu datang kadang kita tidak menyadari itu tiba-tiba turun aja dari langit iya anjay anjay kelas adekmu gimana Nabi? adek aku di penjara sama suaminya belum keluar kan mereka? belum 120 bulan waduh aku sudah bilang sih kalau misalnya mau keluar kabarin aku aku bilang tapi dari tadi dia memberi kabar aku terus sih yaudah pokoknya research udah cukup kan semuanya untuk peperangan kalau misalnya terjadi peperangan Fes ada berapa sih? Tomo mana? Fes ada berapa di kantor? 50-an 59-an tadi aku cek 60-an everybody know the things to do 80 minimal sama pokoknya aku pengen ya kita pengen anak-anak berbaju coklat itu sujud di kita ya oh diam wah kesantin nih wah enggak 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 aman-aman pokoknya gitu dong pokoknya intinya siapapun komandonya intinya kita ingin menguras resource mereka aja gitu loh Jack intinya kita buat kayak gitu kita buat kayak gitu intinya pengen menguras resource mereka kalau misalkan memang terjadi peperangan yaudah perangin kita kuras semua resource yang ada di badan mereka saat perang sama kita berharap banget gitu loh kita bisa menguasai situasinya untuk yang jarang ke Derman untuk berlatih dulu ke Derman jangan lupa Oh Jo ya tunggu di Derman Jerman mana tuh Jerman kasih tuh Jerman mana Jerman 3 Jerman 3 Jerman 3 itu war war itu kamu baru sampai udah artur artur disitu sudah tamat bapak-bapak hahaha aku udah tamat jang sampai di portal sama owner udah pernah di Jerman di Jerman di portal iya kagak ada yang berani lawan owner cuma kita dua doang nih anjay kelas jadi kalau misalnya terjadi peperangan di sendisor nih aku minta izin dulu sama ya oke oke bang masih bosku atau gini aja gini aja sih kalau kita mau perang itu kan yang mengeklaim wilayah itu kan baru UTS ya sendisor itu punya SDC itu kampungnya mereka kampung mereka jadi kalau kita mau perang itu walaupun kita gak ngarah ke sana tetap minta izin UTS kami mau perang takutnya kami perangnya tumpahnya di sendisor kami minta izin gitu aja makanya maksud gue gini sih besok kita ketemu aja sebelum-sebelum sebelum kita buat buat menghantui kelompok Riki besok kita ketemu aja sebagian dengan kelompok SDMC bahwa kita ada masalah dengan kelompok Riki gitu aja kita sampein aja kita sampein kita minta izin jika yang lu bilang tadi jika kita tumpahnya di di daerah SS ya kita udah setengahnya kita udah minta izin gitu loh oke kita kasih tau aja Jonathan Jo ya kena tinggal berapa tidak ada tinggal 2 510 bungkus jual buat beli senjata semua udah sempat gue jual Sintia udah sempat gue jual tinggal kita beli di rumah di rumah apa kita mau jalan beli senjata yuk ya mendingan kita beli senjata ini gue bilangin ya di rumah ada 5 paket di rumah gue ada 5 berapa paket 10 atau 5 paket 5 paket ya 510 gue sih kata aja di gudang di gudang gue ada 240 sabu atau gini deh gini deh besok saran gue kalau bisa kalau bisa pada masuk jam 7 internasional kita ngejual resource yang bisa kita jual dulu terus baru kita hantui kelompoknya Riki jadi sebelum kita menghantui maksud gue sebelum kita menghantui besok kita jual aja resource-resource yang ada yang bisa kita jual karena kalau udah mulai kita menghantui yang ada nanti kalau kita jualan kita yang dihantui sama kelompok Riki betul sekali nih gimana kalau malam ini beli senjata dulu oke let's go malam ini beli senjata ya Tuan Putri izin beli senjata dulu ya Tuan Putri tidak perlu izin pada aku pada suami aku saja ya apakah Tuan Raja iya kan iya tapi aku sepertinya momen di saat kami beli senjata ini momen yang pas untuk berduanya Tuan Putri bener selamat di babayu soalnya tadi ucapin dulu selamat dong ke bumiko nih bukan gitu ini bumiko positif nih hamil ya hasilnya positif selamat 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 tempat semua Rings Bakobanku jagajin aku juga lagi ngege-g plans aku juga ya aku juga lagi dekat ini Deket sama Pim Kamu dimana? Aku masih kumpul Masih nunggu kalian keluar Kamu ada makanan? Ada makanan? Minuman? Sehat? Gak boleh sakit ya Kami disini dikasih makan Terus Kenapa tadi itu kejadiannya gimana sih? Gimana bisa? Aku tuh kaget banget Singkatnya aja deh Kalau misalnya kamu gak bisa cerita Yang ini Jadi itu ceritanya Tadi itu dari ketemu tadi kita Itu jalan-jalan Terus Tiba-tiba Mereka berpikir Aku kan gak tahu apa-apa nih Muka-nya kayak Benny Jadi dia tuh Nyebutin Ada duit nih Gitu kan Raffli, raffli Terus? Aku disuruh ikut ke Kayak basement gitu Terus? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Basement Kami Aku disuruh pakai masker Terus Nunggu Agak lama Gak datang-datang Akhirnya kami keluar dulu buat isi bensin Ya kan? Terus kita balik lagi udah Ada tuh mobil satu guardian orang hitam Dia tuh Yaudah Mau belinya teknin kan? Aku disuruh bantu hitung isinya Karena Betul-betul Di bulu-bulu itu Ada Barang Banyak banget 300 Ah 300 Bungkus Kalau gak salah kan Tiba-tiba Si Siapa sih? Siapa? Jerry Siapa? Nando Jerry Oh Jerry Terus? Terus dulu yuk Abis itu tidur-tidur dah Ambil uang Karena kami gak ada megang cash kan Terus Tiba-tiba Kalau gak kemudian Polisi datang Terus Tentara Langsung gitu berarti? Langsung Pokoknya Jerry pergi Gak lama kemudian Dua menit lah Polisi datang Wow cepet banget ya Terus? Yes Ya itu udah pasti nyebakan polisi Setahu Yang dari yang aku tangkap ya Karena Kedua orang yang Naik Guardian itu bilang Apa namanya Dibayar kapan nih pak Gitu Ke polisi Wah Demi Demi Ngomong gitu Aku denger mereka ngomong kayak gitu Nanti-nanti Bayaran nanti Gitu Mungkin maksudnya mereka Mereka Dibayar sama polisi Tidur gue mau Dipakannya jual dulu Mereka gitu kan Oh iya jual dulu ya Apa gimana Abis itu Ya udah Mereka pergi Oke Oke Makan minum Udah guys Barusan Oke oke Nanti 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 Anjing emang polisi Yaudah Kita gak ikut lah Terus terus habis itu Bentar aku lagi telefon turunin dulu Aku dong Bawa ke kantor Apa cer Nomor-nomor Nomor 96 96 Aku takut Aku Aku mau istirahat Tapi Tuh Betul Turun Sayang Nggak enak Nggak enak Pak Lagi telefon Nggak baru Nggak ada siapa 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 Dulu Dulu Aku udah dikantor Kamu gendong Aku gak enak Aku pake HP Pakai kira Kira Bawa aja mainan Tapi jangan bawa teknen Kalau kita Takut dong Pakai aja Pada kantor dulu Nanti Kalau bisa Gak ada apa-apa Balik lagi Betul Ya Tumuh Di resar Ruh JJ Pesan terakhir Apa disitu Posisinya Gak apa sih Jujung Gak apa-apa Loh Ya udah Kalau gitu Pokoknya intinya Sekarang kamu aman-aman aja kan Iya aman Oh iya Matanya Nando Minta maaf Kayaknya Nando tuh Nyebutkan Nama tuh Dia dijebak juga Soalnya Hah Nyebutkan nama itu Dijebak Ya Jadi Disini Posisinya itu Ternyata Jadi ada polisi Yang bilang bahwa Bang Olan Menyebutkan nama Jerry Padahal Disitu Bang Olan Gak ada nyebutin Nama Jerry Sama sekali Dia nyebutin namanya Jainuddin Nah Tapi ada satu polisi Yang bilang ke Nando Bahwa Bang Olan Sudah menyebutkan Nama Jerry Makanya yaudah Oh Tau Tau Jadi penjebakannya itu Kayak Ya sebenarnya gak ngomong Tapi Ternyata ngomong Gitu kan Yes Padahal ngomong Polisi siapa itu Jadi kayak Dijebak gitu loh Makanya kenapa bisa Sinando ngomong Polisi siapa itu Namanya Iya namanya Iya Kata Sinando Minta maaf Oke Halo 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 Aman Aman Minta maaf Polisi siapa Gak tau namanya Polisi yang mana nih Yang ngomong Nyebutin Bang Olan bilang Jiri Yang Langkep Atau Introgasi aku Introgasi aku Pak Mirza Siapa Mirza 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 yang ngomong Gitu Yang Apa Yang bilang Nyebutin Bang Olan bilang Jiri Yang ngomong Katanya Olan bilang Jiri Siapa Mirza Nah Jadi Sinando itu Di sel itu ada Empat orang Jadi dia Gak gitu Siapa yang ngomong Empat polisi Di antara Empat polisi itu Oke 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 Ya berarti Masih Belum Belum Jelas ya Siapa Pokoknya Polisi yang Menggiring Untuk Menyebutkan Namanya Jiri Betul Iya Oke Pokoknya Ada Empat polisi Di antara Salah satunya Itu Bila Bahwa Bang Olan Sudah Menyebutkan Nama Jerry Iya Nama Nanti Bilang Menyebutkan Jerry Jadi gitu Padahal Soalnya Dukitnya Dia nutin Aku tadi Bercanda Kok Pak Oli Makin Muda ya Oke Oke Paham Cocok banget Kalau dibilang Yaudah Kalau gitu Pokoknya Kalian Ntar Kalau misalnya Udah Mau keluar 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 Penjara Kamu kabarin Suruh Nando Kabarin SMS Chris Atau Siapapun Anaknya Siapa Namanya Oke Kan kalian Barengan Kalau Cowok Udah Kalau gitu Kamu Sehat Di sana Kalau Misalnya Aku Tidak Bisa Ditelepon Lagi Berarti Aku Keluar Kota Kamu Punya Nomor Chris Nando Pasti Punya Kamu Coba Telepon Siapa Yang Lain Ya Minta Tolong Nando Hubung Ya Ya Udah Kamu Sehat Cahat Ya Bye I love you Adik Gue Satu-satunya Guys Masuk Kota Lagi Sebentar Sanji Kun Hai Fumiko Aku Kirim Ya Terima Terima kasih Berapa Bulan Aku Belum Tahu Tapi Tapi Ternyata Kuat Juga Ini Sisa Sini Dia Tidak Tidak Sumpah Aku Gitu Aku Tahu Di lantai Pun Sepertinya Di Lantai Bentar Bentar Telfon 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 lagi Ini adik-adik Aku pada Telfon Bentar Kalian Bertiga Halo Halo Hey Gimana Lu Apa Bangga Aku sudah Kirim email Gue udah diceritain sih Santai-santai-santai Ntar gue jelasin ke anak-anak aja Tapi yang ngomong siapa Yang ngiring Lu Gue gak tau Itu 4 orang Di dalam sel Oh Oke Ya Ya Paling gak Aku tau Tapi sekarang Kalian pokoknya Gak apa-apa Kalian pikirin dulu Keluarnya Terus Kalian beli Dimana sih Itu Terima kasih 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 Aman Aman Gak apa-apa Yang penting kalian Kalau udah mau bebas Terlalu kabar Nggak Ntar lu kabarin kita aja Kalau mau bebas Nih gue sampein ke mereka Apa yang tadi terjadi Di dalam lah ya Oke Jadi di dulu gimana Kagak Jadi gak apa-apa Jadi di kita Jadi BBA ya Hah? Tadi di kampol Udah Ini Jerry udah sama kita Emang masih disana Jerry? Tapi Jerry gak Ini Apa tadi di kampol Iya Udah Sama kita ramean Dia di kampol sama kita Ramean Ramean Aman aja Bilang sorry ke Jerry juga Coket Coket Ntar gue bilang Nanti udah bisa ya Bim Oke Bye Bisa Sanjikun Coba bisa kirim Ke aku caranya Kenapa? 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 Ini saya ambil cepat sekali ya Sanjikun Kuat sekali loh Astaga Subur sekali Bim aja Sama Hana masih Belom-beloman Belom-beloman Dia kali-kali Kamu nikah Soalnya aku tolak Kita tidak mau Kamu jangan Kita dong Kita tidak mau Tapi gak tau lagi ya Kalau Bim bermain Dengan wanita Wanita lain Sebentar ya Eh Sanjikun 448 By the way Coba Bim Coba buka Coba cek Plat nomornya Bim Oke wait Sanjikun 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 Gue dong 4 kali Itu si Nando Ternyata tuh digiring Sama polisi Bukan dia yang Pure nyebutin Nama Jerry Jadi si polisi itu Apa namanya Ngomong Kalau misalnya Si Ada satu polisi Lagi ngerogasi Nando kan Polisi itu ngomong Roland itu katanya Nyebutin sama Jerry Padahal Roland gak nyebutin Dan In the end Jerry eh Apa si Nando Ngaku gitu loh Bagaimana Bim Bisa Jadi digiring sama polis ini Iya Jadi polisnya ada 4 Nah Empatnya itu siapa aja Gue gak ngerti Tapi salah satu ada Mirza Kalau lu mau melihat Mau ngecek Tanya Mirza deh Sudah diganti ya Terima kasih ya 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 sudah Aku dulu nih ya Diganyang aku Demi Allah diganyang siapa lu Iya siap Ntar aku kabar-kabarin lagi Ada apa-apa ya Saya yang coba masukin mobilnya ke Kalian ngapain Iya Kalian ngapain Habis ngapain Itu ngecek Pak nomor Halo brother Kenapa mobilnya Brother Tustak Tustak Diganyang bapak Tidur-tidur selalu Anjir Tidur-tidur Aku bawa mobil dulu ya Aku minta Kenapa Aku Ada mobil gak Mobilnya dimancukin Gak ada Mau mana Mau istirahat kan Emang iya mau istirahat Emang iya mau istirahat Kan enggak Iya-iya Istirahat west and race Yuk Yuk Guys Gua mau off dulu guys Fumiko Fu Gitu kan ya Maaf kalo aku Kalau aku bilang nyepu ya Tidak apa-apa Bumiku Bagaimana saja Guys makasih yang udah nonton hari ini Thank you yang udah like Thank you yang udah follow Wah makasih Subscribe Wah gila Udah 40 guys Thank you Senang-senang Oh 50 ternyata Guys Kurang 3 lagi 700 Yuk bisa yuk guys Selamat berjalan tim Good night everyone Dadah Fumi I love you Bye bye Dadah Sanji Terima kasih Love you too Oh my god guys Thank you Imam Makasih ya semuanya Nih Gue mau istirahat dulu Besok gue kerja Lusa gue Eh nanti gue kerja Lusa gue ke Surabaya Jadi gue harus ngumpulin Energi gue Biar gue gak drop Nanti di jalan Makasih yang udah nemenin aku Hari ini Makasih Muhammad Makasih Imam Makasih Chris Makasih Dance Emon Makasih Reza Makasih Killers Kalau masih ada disini Makasih Uvel Makasih semuanya Gue tidur dulu Gue istirahat dulu Makasih Clouds Thank you Thank you Wow Makasih Dan Sampai ketemu lagi Di next stream Dan Jangan lupa Jangan lupa Apa ya Jangan lupa Pantengin terus lah Pokoknya Makasih support kalian Itu berarti banget Buat aku 3 subscriber lagi Kita sampai 700 guys Terus next Ke 800 ya guys Ya Oke Bye bye Love you guys semuanya Bye 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 Terima kasih.